Dua musuh turunan jilid lima. Bab sembilan. Walaupun kau tidak menanyakannya, hendak aku menuturkannya, berkata Tiawim. Keluarga Chin Sam Kai Pitu Hoan adalah suatu keluarga paling aneh dalam kalangan rimba persilatan. Keluarga itu, turun-temurun, memegang kukus semacam aturan rumah tangga yang aneh sekali untuk kita semua. Setiap anak lelaki sipit, setelah dia masuk usia 16 tahun, dia harus mencukur rambutnya untuk menjadi pendeta, dia mesti hidup merantau. Setelah hidup suci 10 tahun, anak itu diijankan memelihara rambut pula. Sampai waktu itu, ia tidak diperkenankan. Menderikan rumah tangga, sebaliknya, dia mesti menuntut lain macam penghidupan selama 10 tahun. Kali ini dia mesti menderita sebagai pengemis. Adalah sesudah selesai menjalankan tugas 10 tahun sebagai tukang minta-minta itu, baharu dia merdeka untuk menikah, untuk berumah tangga, memelihara anak. Oleh karena ini, seorang putra keluarga itu, untuk menikah, dia mesti lebih dahulu berusia 36 tahun. Mungkin juga disebabkan kelambatan pernikahan ini, keluarga itu jadi tak banyak jumlah anggauta-anggauta keluarganya. Pitu Hoan sendiri lihai, 10 tahun ia jadi pendeta, 10 tahun ia jadi pengemis, setelah kembali jadi manusia biasa, banyak penderitaannya, luas pengalamannya, itulah sebahnya kenapa ia diberi gelar Cinsamkai. Menggetarkan tiga dunia. Dengan dunia diartikan juga kalangan atau golongan, yaitu dunia pendeta, dunia pengemis, dan dunia manusia biasa. Maka itu, orang semacam dia, setelah menerima panah Lok Lim Cian, dapatkah dia campur tangan? Mana aku berani mengirim panah Lok Lim Cian kepada jago itu sahut San Bin. Hanya, kalau Pitlo Ociampo'e sudi membantu, itulah pengharapanku. Kau minta ayahku turut bersama mengirim panah Lok Lim Cian, untuk apakah itu cuwi hang tanya si pemuda si Ciu. Dan itu bangsa cilik berkuda putih, dia sebenarnya orang macam apa? Ditanya begitu, San Bin bersenyum. Untuk membalaskan dendam suamimu, ia jawab. Bangsa cilik berkuda putih itu adalah putra tunggal dari pengkhianat besar Tio Chong Ciu, dia adalah musuh besar dari saudara Ingui ini. Ia berhenti sebentar, segera ia menambahkan, turut penglihatanku, kebanyakan Pitlo Ociampo'e dapat turun tangan untuk memberikan bantuannya. Sayang tadinya aku tidak tahu dia tinggal di Hok Lok. Jikalau tidak sudah tentu aku sudah minta Ciu Long Hiong turut mengundang dia. Cui Hang segera menoleh kepada suaminya. In Siang Kong, benarkah bangsa cilik berkuda putih itu musuh besarmu dia tegaskan? Oh, ya. Sahut In Lui, yang mukanya pucat. Benar, dia adalah musuh keluargaku. Tanda petik. Sepasang alisnya Nona Ciu berdiri dengan tiba-tiba. Ia tertawa. Kalau begitu, haruslah kau mengucap terima kasih padaku. Katanya, ia rogo sakunya, ia keluarkan sesampul surat. Terus ia berkata pula, nyata ayahku telah dapat memikirnya. Kamu tidak berani mengundang Pitlo Ociampo'e itu, bolehlah aku yang menalanginya. San Bin lihat alamat surat itu, benar itu adalah untuk Pitlo Hoan. Saking girang, ia tertawa sambil menepuk tangan. Sempurna sekali apa yang Ciu Lo Ociampo'e pikir ia memuji. Ah, bangsa cilik itu bagaikan melemparkan dirinya ke dalam jala. Hyantue, segera kau dapat lampiaskan dendamu dengan tanganmu sendiri. Cui Hang sangat puas, ia gembira sekali. Begitu lekas aku pulang, ayah sudah lantas menulis surat ini dan menitahkan aku segera mengirimkannya, ia terangkan lebih jauh. Sebenarnya aku heran kenapa ayah menjadi demikian tak sabaran, kiranya bangsa cilik itu menjadi satu musuh besar kita. Sebentar kita pergi bersama, akan aku perkenalkan kamu dengan Cinsam Kai Pitlo Hoan yang kenamaan itu. In Lui terkejut di dalam hatinya. Pernahkah kau bakal surat ini dia tanya istrinya? Eh, apakah kau tidak dengar perkataanku barusan Cui Hang baliki? Bukankah ayah telah permainkan aku? Apabila aku telah bakal surat ini, mustahil sekarang aku masih belum tahu akan duduknya hal. Tapi sekarang ini, dengan tidak usah membaca lagi surat ini, sudah tahu aku akan isinya. Pastilah itu ada permintaan bantuannya Cinsam Kai. In Lui penuh dengan keragu-raguan. Cio Eng tidak tahu Tio Tan Hang itu musuhnya. Dan ia telah menyaksikan dengan mati sendiri, terhadap Tan Hang, Cio Eng bersikap bagaikan pegawai terhadap majikannya. Mustahil sekali, Cio Eng nanti menulis surat kepada Pitlo Hoan, guna meminta bantuan untuk menghadapi Tio Tan Hang, guna membinasakan Tan Hang itu. Habis, apa isi surat itu? Sungguh sukar untuk menerkanya. Eh, In Siang Kong, kau sedang memikirkan apa Cui Hang menegur? Ia heran. Ayahku telah menolongi kau membalas dendam, apakah benar kau masih tidak gembira? In Lui paksakan diri untuk tertawa. Aku merasa girang luar biasa. Ia jawab. Nona Cio, apakah ayahmu serta Cinsam Kai Pitlo Hoan itu bersahabat rat sekali? Bukan sahut Cui Hang. Dia justru lawan dari ayahku. Dia berlaku sewenang-wenang. Belum pernah aku saksikan ada orang yang berani menghina ayahku seperti yang diperbuatnya itu. Siapa kata Pitlo Hoan berlaku sewenang-wenang tanya Tia Wim. Eh, ya, kira bagaimana dia menghina ayahmu In Lui pun tanya. San Bin pun kurang mengertinya. Jikalau demikian adanya, mengapa ayahmu menulis surat kepadanya di atkannya. Diketpung tiga orang, Cui Hang tertawa geli. Memang dia telah menghina ayahku akan tetapi ayahku sangat mengagumi dia jawabnya, masih ia tertawa. Kamu menanya bagaimana caranya dia menghina ayahku? Untuk menutur itu, aku mesti kembali pada kejadian pada sepuluh tahun yang lampau. Semua orang lantas hawasi nona ini. Cui Hang tidak berayal untuk memberikan keterangannya. Ketika itu aku baharu berumur tujuh atau delapan tahun, ia mulai. Benar usiaku masih sangat muda akan tetapi peristiwa itu aku ingat baik-baik. Pada suatu hari kami kedatangan satu pengemis busuk. Orangku memberikan dia nasi, tapi dia tolak. Dia diberi uang, dia menampik. Dia minta ayah menghadiahkan dia semacam barang permata. Siapa yang tidak tahu ayah adalah seorang saudagar barang permata di kalangan jalan hitam? Orang-orangku anggap dia hendak memeras, dia segera diserang. Kesudahannya aneh. Tidak kelihatan dia menggerakkan tubuhnya, tetapi orang-orangku, penyerangnya, terpental sendirinya setombak lebih. Baharulah kemudian aku ketahui dia telah gunakan ilmu silat siamie si patiat yang sempurna sekali. Waktu itu ayah tengah mengajarkan aku membaca buku dan menulis surat. Seorang bujang datang masuk, memberitahukan ayah tentang perbuatan dan tingkah laku si pengemis jahat itu. Ayah kaget dan heran, mukanya menjadi pucat. Baik, silakan dia masuk ya titahkan. Sesudah dia masuk, siapa juga tak boleh turut masuk. Umpama kata aku akan dihajar mati olehnya, jika aku masuk. Ayah pun menitahkan aku menyembunyikan diri di kamar tidur, aku dilarang keluar. Aku menjadi takut sekali, tetapi aku masih tidak guberi selarangannya itu. Ketika si pengemis masuk, aku senunyikan diri di satu pojok di luar kamar, untuk mengintai. Luar biasa romansi pengemis itu. Rambutnya kusut kulit mukanya hitam seperti pantat kuali. Dia membawa-bawa sebatang tongkat panjang. Dipandang seluruhnya, dia mirip dengan satu memedi. Begitu dia masuk, terus dia duduk di depan ayah. Dia mengawasi dengan sepasang matanya yang bersinar tajam dan bengis. Sampai sekian lama, keduanya tidak bicara satu dengan lain. Akhir-akhirnya ayah menghela nafas, ia bertindak masuk ke kamar dalam, untuk mengambil permata. Ayah tumpukan barang itu di hadapan si pengemis. Cuompit, inilah semua apa yang aku miliki, kata ayah. Pengemis itu tertawa dingin, dia sampok semua barang permata itu. Hong Tianlui, untuk apa kau berpura-pura dia tegur ayah. Keluarga ku telah mencari kau berulang-ulang, sampai beberapa puluh tahun, baharu sekarang kau dapat dicari. Barang itu terang ada padamu, apakah kau masih tidak hendak mengeluarkannya untuk diserahkan kepadaku? Barang itu juga bukan kepunyaanmu, kata ayah. Alasan apa kau punya untuk memaksa aku menyerahkannya? Pengemis itu tertawa dingin. Mungkinkah barang itu ada kepunyaanmu sendiri dia membaliki? Kau ketahui asal-usulnya barang itu, kira bagaimana kau berani mengatakan aku bukan pemiliknya. Belum pernah aku saksikan ada orang yang berani bicara demikian rupa terhadap ayah. Ayah menjadi lain waktu itu. Bagaikan orang yang memohon sesuatu, ayah katakan pada orang itu, memang barang ini pernah kau memegangnya tetapi itu bukan alasan untuk mengatakan kaulah pemilik seluruhnya. Aku mendapat pesan dan pesan itu harus aku jalankan. Aku boleh tak menghendaki rumah tanggaku, tetapi permata itu, cuantit, aku minta sudilah kau lepaskan dari tanganmu. Tanda petik. Pengemis itu lantas menjadi gusar, dia lompat bangun. Rumah tanggamu. Rumah tanggamu dia berteriak-teriak. Siapakah yang kemaruk dengan rumah tanggamu? Katakanlah, hendakkah serahkan atau tidak barang itu padaku? Tidak sahut tayah dengan tetap. Si pengemis tertawa pula, dengan tawar. Dia putar-putar tongkatnya itu. Baik akhirnya dia berseru. Karena kau tidak sudi memberikan, sekarang ingin aku menerima pengajaran darimu, pelajaran ilmu. Silat pedang liapin kiam hoat yang menjago sendirian di kolong langit ini. Ayah terima tantangan itu. Dia kata, jikalau begitu, maafkan aku untuk kelancanganku ayah lantas hunus pedangnya, maka di situ mereka berdua lantas bertempur, secara bengis sekali. Ketika itu aku masih belum belajar ilmu silat pedang, aku menonton saja dengan perhatian. Ayah bergerak bagaikan harimau kalap, sinar pedangnya bergemerlapan. Terang ayah berkelahi secara mati-matian. Tongkat panjang si pengemis telah terkurung sinar pedang, tapi dia dapat bergerak dengan leluasa bagaikan seekor ular besar. Mataku menjadi seperti kabur karenanya. Sengit sekali mereka bertanding. Sampai sekian lama, masih belum ada keputusannya. Lalu dengan mendadak terdengar bentakan si pengemis, kau serahkan atau tidak? Menyusul itu ayah kena terpukul pundaknya. Ayah berteriak, tidak segera ayah pun membalas, hingga pundak pengemis itu mengeluarkan darah. Satu laki-laki seru si pengemis. Masih mereka bertempur. Satu kali, kembali ayah kena terpukul, sesaat kemudian, berhasil tongkat si pengemis yang ketiga kali. Kali ini ayah kena tersampok hingga dia berjumpalitan. Tanpa mengeluh, ayah merayap bangun, untuk menyerang pula. Lalu tidak lama kemudian ayah dapat menikam pula pengemis itu. Seperti ayah, dia juga tidak berteriak kesakitan. Pertempuran berjalan terus, tak kurang dasyatnya. Darah telah berceceran di tanah. Beruntun beberapa kali ayah kena dibikin jumpalitan pula, malah jidatnya telah diserempet tongkat hingga kulitnya pecah dan berlumuran darah. Berbareng dengan itu, si pengemis juga tidak unggul banyak, rambutnya yang kusut kena terpapas pendek, tubuhnya terluka beberapa lubang. Setelah lama bertempur, kedua-duanya telah menjadi sangat lelah. Masih ayah kena terpukul pula dan si pengemis kena tertikam lagi. Habis itu keduanya terhuyung rubuh, tidak dapat mereka merayap bangun. Tentu sekali aku menjadi sangat kaget dan ketakutan. Kalau tadinya aku tidak berani muncul atau bersuara, sekarang ini aku menjerit dan menangis. Ayah bergulingan beberapa kali, lalu aku dengar ia paksakan berkata, Baik, cuantit, kau ambillah. Aku menyerah menggetar. Suara ayah, suara itu seram, menakutkan. Tidak, kau tidak kalah, si pengemis pun berkata. Kau setia kepada pesan yang menjadi tugasmu. Seumurku baharu kali ini aku liatkah sebagai satu laki-laki. Untuk sementara, permata itu bolehkah simpan terus, tidak hendak aku mengambilnya secara paksa. Sejak ini, apabila kau mendapatkan sesuatu kesukaran, yang harganya seimbang kalau ditukar dengan permata itu, asal kau buka mulutmu, tidak nanti aku tidak berbuat segala apa untukmu. Habis berkata, dia merayap bangun, dia balut sendiri luka-lukanya, dengan gunakan tongkatnya, untuk menahan tubuhnya, dia bertindak keluar dengan limbung. Ayah tidak dapat bangun, aku pergi panggil orang, untuk membantu mengangkat ayah naik ke pembaringan. Setengah bulan lebih ayah berobat, baharu dia dapat turun dari pembaringannya, untuk berjalan. Suatu hari dengan berpegangan tembok, seorang diri ayah naik ke loteng tempat ia menyimpan barang-barang permata. Di sana di hadapan sebuah gambar ia keluarkan air mata. Biasanya tidak pernah aku berkisar dari samping ayah, tapi untuk naik ke loteng, aku sembunyi-sembunyi. Aku lihat segala apa, aku tidak berani menanyakannya. Aku tidak berani karena usiaku yang muda sekali. Adalah kemudian, setelah banyak tahun, aku tanya ayah. Ayah tidak mau memberikan keterangan. Hati Inlui tergerak. Gambar apakah itu dia tanya. Itulah gambar lebar yang pada harian nikah kita kau melihatnya di atas loteng, sahut Cui Hong. Oh, kata Inlui, yang terus berdiam. Belakangan baharu ayah mengatakan padaku, Cui Hong menambahkan. Ayah katakan si pengemis jahat sebenarnya bukan seorang jahat, dia malah seorang luar biasa. Dari lagu dan suaranya, nyata ayah sangat kagumi pengemis itu. Tak mau aku percaya ayah. Hari itu aku saksikan sendiri dia sangat menghina ayah, dia berbuat terlalu sewenang-wenang. Orang semacam dia bagaimana bukannya orang jahat? Ayah menjadi saudagar permata di jalan hitam, ancaman bahaya terhadapnya banyak dan besar sekali, beberapa kali ia menghadapi bahaya maut. Akhirnya ayah beritahukan padaku bahwa si pengemis jahat dahulu kala adalah Cinsamkai Pit Tzu Hoan yang sekarang ini. Ayah katakan juga, di dalam segala hal, kalau kita minta bantuan Tuan Pit itu, ancaman bahaya bisa berubah menjadi keselamatan. Ayah mengatakan demikian, tetapi sebegitu jauh, belum pernah ayah mohon bantuannya Pit Tzu Hoan. Tapi In Siang Kong, kali ini untuk urusan kau, ayah telah menulis suratnya ini. Ini membuktikan bahwa ia menyayangi kau melebih dirinya sendiri, malah melebih daripada aku juga. Maka itu, sekarang, tidak peduli dia orang jahat atau bukan, orang luar biasa atau siluman, asal dia suka bantu kau, aku merasa girang sekali, selanjutnya tidak lagi aku mengingat-ingat kejahatannya dahulu itu. In Lui tengah berpikir keras, perkataan Cui Hang itu seolah-olah tidak ia mendengarnya. Tentang Cinsamkai Pit Tzu Hoan itu, berkata Tiawim, jikalau kau katakan dia jahat, dia memang jahat sekali, tetapi jikalau kau katankan dia orang baik, dia memang sangat baik, pada 20 tahun yang lalu, pernah aku bertemu dengan dia itu. Ketika itu, ia ada bersamaku, dia ada satu huo shio, dia belum menjadi pengemis. Pada waktu itu, aku baru keluar dari rumah perguruan, aku telah pergi merantau ke segala penjuru, aku selalu hidup di luaran. Pada suatu hari sampailah aku di Hongyang, dalam Provinsi Soatang. Itulah tempat yang menjadi kampung asalnya Kaisar Bengtai Chou Cugoan Chiang. Mengenai kota Hongyang ini, ada cerita burung yang bunyinya demikian, bicara tentang kota Hongyang, mengatakan perihal kota Hongyang, kota Hongyang asalnya ada suatu tempat yang baik, tetapi sejak munculnya Kaisar Shichu, dalam 10 tahun, kota Hongyang mengalami 9 tahun pacetlik, kalau si orang hartawan menjuali barang makanannya, si orang melarat menjuali anak-anaknya, dan siapa yang tidak mempunyai anak, pasti dia menggondol tamburnya pergi merantau keempat penjuru. Maka itu meskipun Hongyang merupakan kota tempat kelahirannya satu raja, kotanya sendiri sedikit juga tak dapat kebaikannya raja itu, sebaliknya raja telah mengadakan berbagai macam pajak yang berat-berat, hingga rakyat hidupnya bersengsara dan celaka, satu kali datang musim kemarau, rakyat kabur terlunta-lunta ke segala jurusan. Demikian tahun itu, kota Hongyang kebetulan sedang menderita musim kering, dari 10 rumah, 9 yang kosong. Bahaya pacetlik mengancam demikian hebat, tetapi ada sebuah tempat yang indah luar biasa. Kamu tahu, tempat apakah itu? Itu adalah sebuah biara inlui heran sekali hingga ia segera buka mulutnya. Biara katanya. Bukankah biara itu tempat kediamannya Huashio? Tidak salah, biara itu adalah tempat kediaman Huashio, jawab Tiawim. Tapi Huashio yang mendiami biara itu bukannya Huashio seperti aku ini. Dia adalah satu Huashio besar yang banyak uangnya, yang besar pengaruhnya. Di sini tidak usah aku takut-takut mengatakannya. Kaisar kerajaan kita sekarang ini, Cugoan Chiang, di masa mudanya adalah satu Huashio, dan dia masuk menjadi Huashio di biara tersebut. Mulanya biara itu ada sebuah biara kecil, sesudahnya Cugoan Chiang menjadi kaisar, biara itu dirombak, diperbaharui menjadi besar dan indah, yang menjadi biara paling besar di seluruh negara. Oleh karena satu raja pernah menyucikan dirinya di sana, maka nama biara itu memakai nama Hongkak Siye, artinya biara raja. Sanbin mendengarkan dengan perhatian, bahwa Huashio dari Hongkak Siye menjadi galak dan berbuat sewenang-wenang, tidak usahlah aku ceritakan lagi, Tiawi melanjutkan. Mereka itu tidak pantang, mereka tidak hormati aturan suci. Begitulah pada saat paciklik itu, mereka membeli banyak anak-anak perempuan dari orang-orang yang bersengsara dan hendak mengungsi, anak-anak itu dipelihara di dalam biara, mereka dijadikan korban-korban perkosaan. Di sepanjang jalan telah aku dengar orang banyak berbicara tentang anak-anak perempuan yang dijual pada biara itu, ada yang menjualnya buat 500 siye, ada yang cuma 300 siye. Dan uang sebanyak itu tidak cukup untuk ongkos belanja 10 hari. Malah yang lebih hebat lagi, yaitu tidak apa anaknya tidak dibeli, asal saja dapat menumpang di dalam biara itu. Panas hatiku mendengar hal itu. Di kolong langit ini ada semacam biara, ada semacam huwasyo, maka huwasyo sebagai aku ini, yang makan daging, sungguh lenyap muka terangku. Memang kejadian itu sangat memanaskan hati. Usiaku waktu itu belum cukup 30 tahun, Tiawi melanjutkan pula. Waktu itu aku berdarah panas melebih sekarang ini. Aku tidak pedulikan lagi bahwa biara itu ada biara raja, dengan membawa tongkatku, aku pergi ke biara itu, aku cari huwasyo kepalanya, yang terus aku damperat habis-habisan. Di luar sangkaanku, rata-rata huwasyo di situ mengerti ilmu silat, malah kepalanya ada satu ahli. Semua huwasyo muncul hendak membekuk aku, untuk menyiksa dan membinasakan aku. Aku layani mereka, hingga dapat aku membinasakan beberapa di antaranya, akan tetapi lama-kelamaan aku kehabisan tenaga, ini berbahaya bagiku. Di saat aku sangat terancam, datanglah satu huwasyo perantauan. Dia menambuh buahie, sambil membaca doa, lalu dia berkata dengan nyaring, di waktu langit terang-benderang ini, Hai kamu kawanan murid-murid murtad dari Seng Buddha, bagaimana kamu berani menganiaya orang habis itu, sambil tetap masih mendoa, ia turun. Tangan, ia serang huwasyo dari biara itu, hingga banyak huwasyo jayat yang terbinasa atau terluka. Melihat perbuatan huwasyo itu, aku menjadi girang, aku jadi mendapat hati, tetapi berbareng dengan itu hatiku menjadi lemah. Suheng, ampunilah mereka itu, aku teriaki huwasyo perantauan yang kosan itu. Tapi dia menjawab, huwasyo dari lain-lain biara boleh diberi ampun, huwasyo huwasyo di sini adalah yang aku paling benci. Jikalau kau merasa kasihan, biarkan aku saja yang turun tangan sendirian dan ia lanjutkan terus serangannya. Di dalam biara itu digantungkan gambarnya Bengtai Ichou, gambar itu lebih tinggi daripada orang biasa. Adalah lucu di dalam sebuah biara dipajang gambar satu raja. Dan lebih lucu lagi, gambar itu bukannya gambar huwasyo yang gundul kepalanya. Di hadapan gambar itu, huwasyo pengembara itu tertawa tiga kali, lalu dia meludah. Terhadap raja, perbuatan itu merupakan perbuatan sangat kurang ajar. Terhadap segala pembesar jahat dan okpa, yang biasa menindas rakyat jelata, aku sangat membenci, akan tetapi melihat dia demikian menghina raja, aku gentar juga. Jangan kau takut kata huwasyo itu padaku. Dahulu waktu juga anci yang dulu menjadi raja, dia adalah sama sebagai kita. Dia takut sekali orang mengatakannya dia pernah menjadi huwasyo. Aku benci pada sikapnya itu, itulah penghinaan untuk kita huwasyo seumumnya. Kau berani bunuh huwasyo murtad dan cabul ini, kenapa kau tidak benci pada raja yang pernah jadi huwasyo yang mengumbar huwasyo. Huwasyo jahat dan busuk melangsungkan kejahatan dan kebusukannya. Dia jadi sengit sekali, akhirnya dia robek gambar raja itu, dihancurkan. Aku sendiri, mendengar teguran itu, bagaikan mendengar pengajaran Seng Buddha, aku jadi sadar dan tidak takut lagi. Bagus-bagus aku berteriak-teriak sambil takutkan kedua tanganku. Puas. Puas. Membunuh orang memuaskan, tetapi menolong orang, banyak kesulitannya, berkata pula huwasyo itu. Siapa menjadi manusia, dia tidak boleh cuma merasa puas, tetapi di jari terhadap kesulitan. Dengan berkata demikian, huwasyo itu maksudkan halnya banyak wanita yang disembunyikan di dalam biara hongkak siya itu. Ayah bunda mereka itu sudah mengungsi, di mana mereka dapat dicari, ke mana kaum wanita itu hendak diserahkan. Tentu saja tidak dapat mereka dibiarkan pergi seorang diri. Menolong orang harus secara sungguh-sungguh sampai pada akhirnya, berkata huwasyo itu pula. Mari kita berdua bekerjasama, untuk mengantar mereka, untuk menolongi mereka mencari orang tuanya, inilah benar. Membunuh orang gampang, tetapi menolong orang sulit. Syukur untuk kami, setelah bersusah payah dua bulan, berhasil juga kami menolong kaum wanita itu. Tentang harta yang tersimpan di dalam hongkak siye, kita amalkan itu kepada rakyat yang bersengsara. Inilah jasaku yang pertama setelah aku turun gunung, peristiwa itu tak nanti aku lupakan seumur hidupku. Dua bulan lamanya aku diam bersama huwasyo itu, kita sangat cocok satu dengan lain. Dalam hal ilmu silat, kepandayan kita juga berimbang. Kita lantas ikat persahabatan. Huwasyo itu adalah cinsam kai pitsu hoan yang sekarang ini. Dengan sesungguhnya, aku kangen kepadanya. Sayang, sejak pertemuan yang pertama kali itu, selanjutnya kita belum pernah bertebu pula satu pada lain. Tergerak hatinya Ing Lui, ia berkesan sangat baik mengenai peristiwa itu, mengenai sikapnya Pitsu Hoan. Memikirkan perbuatannya Pitsu Hoan, ia bagaikan membayangkan pula waktu Tzu Hoan meludahi gambar Cugoan Chiang. Kenapa Pitsu Hoan begitu membenci kaisar pendiri dari kerajaan Beng itu? Inilah hal yang harus dipikirkan masak-masak. Tiba-tiba Ing Lu ingat Tio Tan Hong. Ia ingat, waktu berbicara tentang Cugoan Chiang, Tio Tan Hong memperlihatkan sikap sangat jemuh. Kenapa? Ini juga hal yang memusingkan kepala memikirnya. Tiba-tiba Ciu San Bin tertawa. Tai Su, kali ini kau akan bertemu dengannya, kata orang Ciu ini. Pitsu Hoan sendiri sudah cukup untuk melayani bangsat. Kecil itu, maka ditambah kau, biar dia punya tiga kepala dan enam tangan, tidak nanti dapat dia terbang pergi. Haha, Hyantue, sakit hatimu pasti akan terbalaskan dia tambahkan kepada In Lui. Kaketmu di tanah baka tentulah akan meramkan mata. In Lui berdiam, matanya mendorong jauh ke depan. Ia tidak menjawab perkataannya San Bin. Sikap ini membuatnya Tia Wim dan Cui Hang menjadi haran. Ketika bayangan matahari menunjukkan sudah dekat tengah hari, Tia Wim lompat berjingkrak. Janji atau tantangan si mahasiswa berkudak putih itu tinggal empat hari lagi, dia kata, maka itu sekarang sudah seharusnya kita cepat-cepat berangkat. Pengutaraan ini dapat persetujuan, maka itu, berempat mereka berlerot keluar dari dalam kuburan. In Lui Dongak, Ia memandang ke langit, ia rasakan seperti baharu habis bermimpi. Tia Wim Hua Oshio dengan kuda putihnya adalah yang larinya paling pesat, yang kedua ialah kuda merah dari In Lui, tetapi si Hua Oshio tidak berdal kudanya itu, maka itu, dapat ia rendengkan binatang itu dengan kuda In Lui. San Bin dan Cui Hang jauh tertinggal di belakang, Cui Hang jadi sangat tidak puas. Akan tetapi, ia tak dapat berbuat suatu apa. Dekat maghrib rombongan ini telah sampai di sebuah dusun kecil di timur kecamatan Himkaan, di sini mereka kebetulan bertemu dengan dua rombongan lain, yaitu satu rombongan dari Hwa Sin Tan Cek Chung Chu dari Tai Kok, dan yang lainnya rombongan dari Nace Oshio dari Ima Che E. Tia Wim dan San Bin kenal kedua rombongan itu, kedua pihak lantas membuat pertemuan. Nyata kedua rombongan itu juga tengah menuju ke rumah Pit Su Hoan. Tia Wim segera mencari sebuah penginapan yang paling besar, ia minta tiga kamar untuknya, yaitu ia bersama San Bin mengambil sebuah kamar, In Lui dan Chu Wee Hang ia berikan masing-masing satu kamar. Chu Wee Hang menjadi tidak puas, tetapi di situ banyak orang lain, ia terpaksa bungkam. Malam itu In Lui tidak dapat tidur, ia bergelisah di atas pemberingannya, sampai ia dengar ketokan perlahan sekali pada pintu kamarnya. Siapa tanyanya? Aku. Itulah suara Chu Wee Hang, suaranya perlahan. Supaya tidak menerbitkan peristiwa yang bisa jadi buah tertawaan, In Lui lantas rapikan pakaiannya, ia pakai kopiahnya, habis mana ia buka pintu untuk menemui istrinya itu. Chu Wee Hang bermandikan air mata pada mukanya, ia lantas tubruk In Lui hingga nona ini mesti peluk padanya, lantas ia dibawa ke pembaringan. Kau kenapa tanya In Lui? Chu Wee Hang mengawasi, sinar matanya mengandung sinar penasaran. In Siang Kong, ia jawab, aku bukannya seorang hina, tak dapat aku menahan sabar. Kau sebenarnya kenapa? Siapa yang menghina kau tanya pula In Lui. Paman gurumu itu serta kakak angkatmu, kenapa seperti hendak merenggangkan perhubungan kita kata Chu Wee Hang? Mereka seperti tidak pandang aku adalah isterimu. Apakah mereka anggap aku tidak pantas untuk jadi pasanganmu? Mungkinkah mereka hendak mencarikan lain pasangan untukmu? Setelah ketahui urusan itu, In Lui tertawa cekikikan. Hai, kau memikirkan apa dia tanya. Sebenarnya mereka bermaksud baik Chu Wee Hang menjengkol. Bagus betul katanya. Mereka hendak mencarikan kau lain jodoh. Kau kata mereka bermaksud baik. Apakah salahku, hingga kau hendak ceraikan aku? Ia lantas saja menangis. Sibuk juga In Lui. Apa? Apa katamu tanyanya? Kapan aku hendak ceraikan kau? Habis, kau, kau. Tanda petik. Tak dapat si Nona mengatakan terus, agaknya ia malu. In Lui berpikir keras. Bagaimana aku harus bersikap sekarang? Dia bingung. Kau dengar, ia kata. Kakak angkatku itu. Fui Chu Wee Hang memotong. Kakak angkatmu itu. Jikalau kau sebut-sebut dia pula, nanti aku segera cari ayahku untuk minta keputusannya. Kau nikah aku atau kakak angkatmu? Hektometer. Aku benci dia. In Lui tetap bingung, hingga ia memikirkan untuk membuka rahasia saja. Ia belum sempat membuka mulutnya, ketika ia dengar suara berdehem di luar kamar. Hyante, kau bicara dengan siapa terdengar. San Bin menanya. Hatinya menjadi lega. Ia segera tolak tubuhnya. Cui Hong. Ciu Toa ko di luar tegurnya. Lekas kau keluar. Kau sekair matamu, supaya dia tidak dapat melihat. Tanda petik. Cui Hong mendongkol bukan main. Ia lantas lari keluar, tapi apa mau, ia justru bersomplokan dengan San Bin. Dalam sengitnya, ia joroki anak muda itu sampai hampir jatuh. Ia lari terus ke dalam kamarnya, ia tutupi kepalanya dengan selimut, ia menangis. In Lui heran yang San Bin datang malam-malam padanya. Hian Muai, ia dengar San Bin, kita ada bagaikan orang sendiri. Tidak ada halangannya untuk kau bicara terus terang. Sebenarnya, kau mempunyai kesulitan apa? Sejenak, In Lui terperanjat. Tapi segera ia tertawa. Memang ada kesulitanku, ia jawab. Apakah kau tidak lihat? Nona Cio gerembengi aku? Ini sulit, kesulitan ini tidak dapat aku. Pecahkan. Aku lihat, to' aku, cuma kau yang dapat membantu aku. Tanda petik. San Bin terperanjat, wajahnya berbah. Cui Hang adalah satu anak yang baik, berkata pula In Lui, ia sesuai dengan kau to' aku, kau telah berjalan bersama-sama dia, apakah kau tidak pikir suatu apa mengenai dia? Pemuda itu melengat, ia merasa tak enak. Adakah In Lui telah melihat lain orang? Maka hendak ia serahkan Cui Hang padaku, ia menduga-duga. Ia mulai cemburu. In Lui pulos, tidak ia menyangka akan kesangsiannya San Bin itu, maka itu, heran ia menampak air muka orang menjadi pucat. Ia tercengang. Adik In, jangan kau dustakan aku, San Bin berkata pula. Bukankah kau mempunyai pikiran lain? Apa, to' aku In Lui tanya. San Bin menatap. Anaknya Tio Chong Ciu telah melakukan perjalanan bersama-sama kau, bukankah ia baik sekali terhadapmu? Tanyanya, tiba-tiba. Tubuh In Lui gemetar. Ya, baik sekali, ia menjawab. Tapi ia ada dari keluarga musuh Musan Bin peringatkan. Tentang itu tak usah kau memperingatkannya, sahut In Lui. Surat wasiat kakeku telah menjelaskannya terang sekali. Apakah yang ditulisnya? Surat wasiat itu menghendaki supaya aku membunuh habis keluarga Tio, tidak peduli lelaki atau perempuan. Tetapi dia berlaku baik sekali terhadapmu San Bin kata pula. Baik atau tidak sama saja. Aku, aku, aku tidak bisa. Tentangi pesan kakeku. Tanda petik. In Lui menangis terseduh-seduh, tak dapat ia bicara terus. San Bin bingung, hatinya separuh lengga. Ia awasi si Nona, pikirannya ruwet. Ia merasa tak tega, ia merasa kasihan terhadap Nona ini. Ia ulur tangannya, niatnya menghibur si Nona, akan tetapi ketika tangannya membentur lengan orang, segera ia menarik kembali. Ia merasakan getaran. Justeru itu di luar penginapan terdengar bentakan keras. Oh, bangsa demikian suara Tiawim Huwes Hiu. Besar. Nyalimu. Aku ada di sini, kau berani datang menyatroni. San Bin kaget, tapi segera ia lompat keluar, tangannya mencabut goloknya. Ia terus lompat naik ke atas genteng. Di bawah sinar rembulan yang permai, di sana tampak satu mahasiswa yang putih bersih, seolah-olah ia sedang bersenyum, dengan tegak ia berdiri di antara siuran angin halus. Ia adalah si bangsat kecil berkudak putih untuk melayani siapa. San Bin bersama Tio yang sudah menyiarkan panah Lok Lim Cian. Waktu itu Naceo Chu dan Cek Chung Chu pun telah muncul di pojok payon. Menampak San Bin, Tiawim berkata, Aku tidak mau melayani anak muda, akan aku gantikan kau mengurus kudak putih itu. Hati-hatilah kamu, supaya dia tidak sampai lolos. San Bin tidak sahuti paman guru itu, ia hanya berkata, Adik Klui, lekas kemari. Cek Chung Chu, yang bernama Po Chiang dan bergelar Hua Sintan, si peluru malaikat, sudah lantas menimpuk dengan tiga biji Hua Chu, peluru api, mengarah muka orang. Dengan mengegoskan tubuhnya si mahasiswa lolos dari sesaran peluru Liya Hai itu. Naceo Chu, yang bernama Tian Sok, sudah lantas maju menyerang dengan sepasang toan kean pitnya, yaitu alat semacam pit, alat tulis. Si mahasiswa tidak hunus senjatanya, sambil menyamping sedikit, dengan sebelah tangannya ia menangkis, tangan yang lain dipakai membalas menyerang. Secara demikian ia membuat serangan Naceo Chu gagal, yang terpaksa mundur dua tindak. Waktu itu, San Bin lompat dengan bacokan goloknya. Gesit sekali mahasiswa itu, ia tidak menangkis atau lari, hanya selagi golok menyambar, ia berkelit sambil memutar diri, tangannya yang sebelah diayunkan, hingga ketika ia berbalik pula, lengan San Bin kena tersampok, sampai lengan itu bengkak dan terasa sakit. Inlui sudah lantas muncul di atas genteng, pedang pekin kiam pun sudah dihunus, segera ia lihat si mahasiswa, metu siapa seperti menyinarkan api. Ia kertek giginya, terus ia menikam. Si mahasiswa kelitkan dirinya sambil berseru, telah aku dengar semua pembicaraanmu. Kiranya kamu semua sangat membenci aku. Ia tidak membalas menyerang si nona. Tikam dia. Jangan kasih hati berseru San Bin. Cek Po Chi yang kembali menyerang dengan pelurunya, menyusul mana, Tan Hang dikepung bertiga. Dalam saat yang sangat mengancam itu, Tio Tan Hang masih sempat bersenanjung, tubuh yang kecil boleh pulang ke dalam tanah, akan tetapi bagaimana, budi permusuhan masih belum jelas. Tanda petik. Pemuda ini berkelit pula dari pedang Inlui, berbareng dengan itu ia serang muka Natian Se dengan tangan kosong. Na Chung Chu berkelit sambil lompat nyamping, untuk membela dirinya. Gerakan ini digunakan sebagai ketika oleh Tan Hang, yang sudah lompat turun. Kejar dia berteriak San Bin. Semua orang lantas mengejar, tidak terkecuali Inlui, tetapi nona ini cuma ikut-ikutan saja, ia sebenarnya tidak punya tujuan. Tio Tan Hang perdengarkan suaranya ring, ia rupanya memanggil kodanya. Sebagai jawaban ia dapatkan kuda itu berbenger, yang berada jauh daripadanya. Ia lari menghampiri. Tia Wim Huo Xiu, di atas kuda putihnya, menghalang antara Tan Hang dan Tia Wiyasai. Cuma kuda putih itu seperti kenal baik satu pada lain, maka juga, meski dia dengar panggilan, kuda si mahasiswa tidak mau menghampiri majikannya. Tan Hang perdengarkan pula suara panggilannya, yang panjang. Kali ini Tia Wiyasai cuma perdengarkan jawabannya sambil berdiri pada kedua kaki belakangnya. Tia Wim melihat sikap kuda itu, ia serang batang leharnya. Atas mana, kuda tersebut rubuh. Sakit hati Tan Hang menyaksikan kudanya disakiti, ia menjadi gusar sekali. Huo Xiu bangsa, kau berani lukai kudaku dia berteriak. Terus dia maju, menyerang si Huo Xiu itu, atau segera ia tercandak cek cungcu, na cekcu, San Bin dan In Lui, yang terus mengurung padanya. Ia menjadi mendongkol, tidak bisa ia lantas loloskan diri. Ia pun tidak sempat mencabut pedangnya. Tia Wim Huo Xiu tertawa, dia berkata, tanpa kudamu, kira bagaimana kau dapat meloloskan diri. Tanda petik. Belum pendeta ini menutup mulutnya, sekonyong-konyong kudanya berbenger dan berjingkar, kedua kaki depannya diangkat tinggi, hingga ia menjadi kaget, sebab hampir ia terpelanting dari atas kudanya itu. Inilah ia tidak sangka, sebab setelah sekian lama, dapat ia menjinakan kuda itu. Pendeta ini tidak tahu, kudanya dengan Chiaoya Sai Cuma mempunyai hubungan yang sangat terat. Chiaoya Sai Cuma itu adalah anaknya kuda putih itu. Tio Cheng Chu sangat menyayangi putranya, ia berikan Chiaoya Sai Cuma kepada Seng Putra. Tia Wim telah hajar kuda itu, tidak heran kudanya menjadi kaget. Dan marah, setelah berjingkrak, kuda itu lari kabur. Ia mesti mendekam dan pegangi keras kuda itu, yang tak dapat segera dikendalikan. Ia dibawa kabur sampai beberapa li. Chiaoya Sai Cuma berbengar pula, terus dia lompat bangun, terus dia lari ke arah majikannya. Bagus! Bagus Ruti Otan Hong. Natian Semaju dengan pitnya, Cek Po Chiang dengan cambuknya, dan Chiusan Bin dengan goloknya, bertiga mereka hendak rintangi si anak muda menghampiri kudanya itu. Tan Hong lihat sikap orang, ia justru lompat ke arah Inlui. Nonain kertek giginya, ia segera serang anak muda itu, akan tetapi dengan mengegoskan mukanya, Tan Hong dapat mengelakkan pedang itu ke samping mukanya. Adalah pada saat itu, Chiaoya Sai Cuma telah datang dekat pada majikannya. San Bin tidak mau diterjang kuda, ia berkelit. Ketika ini digunakan Tan Hong untuk lompat ke bebokong kudanya itu. Cek Cungcu menyerang dengan pelurunya, ia sebat, akan tetapi Chiaoya Sai Cuma sangat gesit, dia membuatnya peluru lewat di belakangnya. Sambil kaburkan terus kudanya, dari kejauhan, si mahasiswa telah perdengarkan suaranya yang nyaring, maafkan aku, tidak dapat aku menemani lebih lama. Nanti saja, lagi tiga hari, kami bertemu pula. Kata-kata itu, yang seperti ejekan, diakhiri dengan suara tertawa, yang segera lenyap di udara terbuka, di antara sampokannya angin, yang kemudian disusul dengan menghilangnya si penunggang kuda dan kudanya. In Lui berdiri menjublak, sedang Cek Cungcu, Nace Ocu dan San Bin Lesu sekali, mereka menyesal sekali, mereka jengah sendirinya. Beramai mereka tak sanggup membekuk satu orang. Tidak lama antaranya, tibalah Tia Wim Hwa Oshyo. Pendeta ini kembali sesudah ia dapat kuasai kudanya, ia merasa kejele, karenanya ia larikan kudanya perlahan-lahan. Ketika ia saksikan romen kawan-kawannya, sambil menyeringai, ia berkata, malam ini kita rubuh. Nanti, setelah tiga hari, terpaksa aku mesti turun, tangan. Tanda petik. Besok paginya, perjalanan dilanjutkan. Cui Hang mendongkol berbareng berduka, karena kejadian semalam itu. Tak mau ia bicara dengan In Lui. San Bin pun berdiam, akan tetapi ia pikirkan pertempuran semalam. Terang ia dapat melihat, sekalipun In Lui, dia masih kalah terhadap Tio Tan Hang yang lihai itu. Ia juga dapat melihat, Tan Hang tidak berniat mencelakai si Nona walaupun Nona ini ada musuhnya. Bukankah itu tandanya bahwa antara mereka berdua telah ada perhubungan yang ngerat? Maka akhirnya, ia menjadi masgul sekali, pikirannya pepat. Ia tidak punya kegembiraan untuk bicara dengan Nona N. Nona ini lihat sikap pemuda Si Chiu itu, ini membuatnya ia berlega hati. Meski demikian, teringat halnya Tan Hang, ia berduka juga. Perjalanan dilanjutkan terus, sesudah tiga hari, sampailah mereka di Hok Lok. Perkampungan tempat kediamannya Chin Sam Kai Pitu Hoan diikitari air dan bukit, bagus letaknya. Tia Wim Hwa Os Hio maju di depan, ia temui pengawal pintu, untuk perkenalkan diri dan utarakan maksud kedatangannya, setelah mana, mereka dipersilakan masuk. Nyata di dalam telah ada lain tetamu, romen mereka umumnya tegang. Sudah 20 tahun Pitu Hoan dan Tia Wim tidak pernah bertemu, pertemuan ini membuatnya mereka girang sekali, banyak yang mereka omongkan, tentang kenang-kenangan mereka, perihal, kesehatan dan lainnya, hingga untuk sesaat itu, tak sempat Pitu Hoan melayani lain tetamunya, yang semua dating karena menerima panah Lok Lim Chian atau diundang langsung oleh Tio Tan Hong. Kemudian orang menanyakan Chiu San Bin tentang Tio Tan Hong, mereka ingin ketahui jelas perihal orang Siti itu. Ayahmu, Kim Toh Oce Ocu, berkata Pitu Hoan, meskipun dia belum pernah bertemu denganku akan, tetapi telah lama aku dengar tentang dia, aku tahu dia orang macam apa, maka aku percaya orang yang dia ingin bekuk mesti ada seorang yang jahat sekali. Sekarang pun terbukti, melihat sepak terjangnya, penjahat itu sangat cerdik dan berbahaya. Maka itu, tidak usah kau menjelaskan banyak, aku berniat turun tangan terhadapnya. Kemudian, menampak Chiu Chui Hong, cuan rumah itu urut-urut kumisnya. Maafkan aku, aku tak tahu sekarang telah muncul seorang wanita gagah, ia kata. Segera San Bin memperkenalkan. Nona ini puterinya Hong Tian Lui, katanya. Chui Hong segera maju, untuk memberi hormatnya, seraya memberitahukan yang ayahnya telah mengirim surat untuk menanyakan kesehatannya cuan rumah itu. Pitu Hoan girang sekali, ia tertawa. Jikalau Hong Tian Lui menitahkan sesuatu, walaupun harus menerjang api, tidak nanti aku menolak dia kata. Sudah belasan tahun aku nantikan suratnya itu. Chui Hong serahkan surat ayahnya, Chuan rumah menerimanya, untuk terus dibuka dan dibaca, habis mana mendadak air mukanya berubah menjadi pucat. Hatinya Lui goncang. Tak tahu ia, apa bunyi surat Chiu Eng itu. Pitu Hoan berlaku tenang, dengan perlahan ia lipat pula surat itu, terus ia masukkan ke dalam sakunya. San Bin mengawasi, ingin ia bicara, untuk menjelaskan perihal si mahasiswa berkuda putih, atau Tsu Hoan, yang memandang padanya, mendahului dia. Tidak usah kau menjelaskannya, sudah aku ketahui, katanya. Ia segera memandang kepada Ing Lui ke arah siapa ia berpaling. Chuan ini adalah keponakan murid dari Tiawim Taisu, ia juga menjadi menantu dari Chiu Loung Hyeong, San Bin cepat memperkenalkan. Menantu Hong Tian Lui telah datang, sayang Hong Tian Lui tidak, kata Tsu Hoan. Aku khawatir urusan tidak akan dapat diselesaikan. Ia lantas angkat kepalanya, akan melihat ke atas, hingga tampak sinar kedua matanya yang hitam dan bengis. Habis itu terdengar tertawanya yang kering. Mari turut aku, kata ia kemudian sambil melamaikan tangan pada Ing Lui dan Chui Hong. Ia pun memesan, kalau si mahasiswa berkuda putih datang dengan tiba-tiba, Tiawim Taisu Heng, tolong kau wakilkan aku melayani dia. Sudah lama Tsu Hoan kembali menjadi orang biasa, bukan Hua Shio lagi, tapi kepada Tiawim tetap ia memanggil Tsu Heng. Panggilan Kher keagamaan. In Lui dan Chui Hong turut tuan rumah itu. Mereka melewati lorong dan naik ke atas sebuah loteng kecil, di situ kedapatan sehelai gambar lukisan kota dan air, dengan pohon-pohon bunga. Mestinya gambar ini dibuat oleh satu pelukis dengan gambar yang ada di rumah Chui Hong, bedanya ialah gambar ini jauh terlebih kecil. Belum lagi tuan rumah dan tetamu-tetamunya duduk, atau satu bocah telah datang berlarian, terus saja dia tunjuk gambar itu sambil berseru, Ayah, berikan padaku, berikan padaku buat main. Bocah itu baharu berumur kira-kira delapan tahun, gesit dan manis, siapa saja tentu menyuka dia. Tuhuan urut-urut kumisnya, ia turunkan gambar itu, lalu ia berikan pada bocah itu. Pergi ambil katanya, hari ini akan terlihat gambar aslinya, maka barang tiruan ini tak usah aku menghargainya lagi. Mendapatkan gambar itu, bocah itu tertawa dan berjingkrakan, lantas dia pergi. Kelihatannya dia seperti sudah sering minta gambar itu kepada orang tuanya dan baharu kali ini diberikannya. Dengan matanya, Tuhuan antar bocah itu turun, dari loteng, habis itu ia menoleh kepada Cui Hong. Ia tertawa. Nona Ciu, katanya, ketika tahun itu aku pergi ke rumahmu, kau masih sebesar dia. Masihkah kau ingat? Dua bulan ayahku rebah di pembaringan, mana aku dapat melupainya jawab Nona Ciu. Tuhuan menghela nafas. Hari itu aku sangat ganas, katanya, sampai pada hari ini, apakah kau masih membenci aku? Apakah yang ayahmu katakan padamu? Sedikit juga ayah tidak membenci kau, sahut Cui Hong. Kali ini, apabila kau bisa membantu membalas sakit hati, ayah akan sangat berterima kasih padamu. Membalas sakit hati Tuhuan heran. Sakit hati apakah itu Cui Hong berbalik menjadi haran? Apakah ayah tidak menjelaskan dalam suratnya? Ia tanya. Bukankah si mahasiswa berkudap putih itu ada musuh besar dari In Siang Kong? Tuhuan awasi Nona itu. Begitu dia tegaskan. Mukanya In Lui menjadi pucat sekali. Benar apa yang Nona Ciu ini katakan, ia turut bicara. Memang itu ada urusan sakit hati. Hanya dalam hal itu, tidak mau aku pinjam tangan lain orang. Bagus, itulah bersemangat puji Pit Tuhuan. Tapi aku lihat, di dalam urusan ini terlibat lain urusan lagi, yang menjadi sulit bagiku. Apa tanya Cui Hong heran? Inilah aku tidak pikir. Apakah yang ayahku tulis dalam suratnya itu? Tuhuan tertawa-tawar, separuh berpaling, ia pandang Nona itu. Sekarang aku undang kau kemari, ini adalah untuk menuturkan. Kau sebuah dongeng, katanya kemudian. Dongeng ini tentunya ayahmu belum ketahui semuanya. Dan ia lantas mulai dengan dongengnya itu. Dahulu kala, ada satu huas hiu yang pandai ilmu silat, dan pintar sekali dalam soal agama. Pada masa itu masuklah satu bangsa lain ke Tionggoan dan memerintahnya. Karena itu negara menjadi kalut sekali. Waktu itu hidup dua saudara angkat, si kakak hidup sebagai pedagang garam gelap, si adik menjadi pengemis. Kedua saudara ini berangan-angan besar. Mereka bercita-cita mengumpulkan tentara guna mengusir bangsa asing itu. Akan tetapi si Huo Shio telah mendahului mereka, di Hoaisee dia telah mengerak bendera pemberontakan suci. Huo Shio tua itu mempunyai dua murid, ialah si penjuar garam gelap sebagai kakak dan si pengemis sebagai adiknya, Inlui menyelak. Bersinar matut suhoan, dia pandang tetamu ini. Lantas ia bersenyum. Kau juga masih belum mengetahui jelas, ia beritahu. Huo Shio itu bukan mempunyai cuma dua murid tetapi tiga. Siapa menuturkan kau dongeng yang tidak lengkap itu? Untuk bicara terus terang, yang mendongengkan ialah orang yang hari ini kamu semua hendak menghadapinya, Sahut Inlui. Dia sebenarnya hendak ceritakan aku tiga buah dongeng. Dongeng yang pertama, ialah apa yang baru saja kau tuturkan. Dongeng yang kedua aku pun sudah ketahui. Tinggal dongeng yang ketiga, yang dia belum ceritakan padaku. Cui Hang menjadi heran, hingga ia awasi suaminya itu serta Tsu Hoan dengan bergantian. Tsu Hoan bersikap tenang, malah dia seperti sudah ketahui atau telah menduganya. Benar, kata Tsu Hoan kemudian. Dibanding denganku, dia itu mengetahui terlebih banyak. Dongengku ini mungkin ada dongeng yang ketiga, tapi hanya sebagian saja. Cui Hang bertambah heran, wajahnya padam. Ia melirik pada Inlui, ia agaknya hendak sesalkan suami itu mengapa dia sekian lama sudah bungkam saja terhadapnya. Oleh karena dia telah menceritakan dongeng itu, baiklah aku pun tidak usah menyembunyikan lagi, berkata pula Tsu Hoan kemudian. Penjual garam gelap itu adalah Tio Suseng, dan si pengemis adalah Cugoan Chiang. Dan si Ho Sio tua, yang menjadi guru mereka, adalah Pengeng Giok. Inlui dan Cui Hang mengawasi, keduanya diam. Cui Hang nyata masih bingung. Tsu Hoan lanjutkan ceritanya. Pengeng Giok itu masih mempunyai satu murid lain yang bernama Pit Leng Hie. Murid ini mengerti ilmu perang, dia cerdas sekali. Dia pernah ikuti gurunya merantau, dia pandai menyamarkan diri. Begitulah dia pernah menyamar sebagai Ho Sio dan juga sebagai pengemis. Cugoan Chiang itu, sebelumnya dia masuk ke dalam kalangan Angkin Kun, tentara pelangi merah, pernah dia bekerja dalam pasukan Sukarla gurunya itu, yang menjabat sebagai satu pemimpin kecil. Mungkin hal ini telah dituturkan orang itu kepadamu, ia tambahkan pada Inlui. Pada masa itu tentara kerajaan Goan ada tangguh. Sebaliknya di antara kaum pemberontak yang bergerak dengan berbareng, jumlah tenaganya pengeng Giok tidak besar. Begitulah, beberapa kali pengeng Giok kena dikalahkan pasukan perang Goan, hingga keadaannya menjadi terancam bahaya besar. Cugoan Chiang telah berpikir lain, untuk mewujudkan pikirannya itu, ia menanti ketikanya. Kembali pengeng Giok mendapat pukulan yang hebat. Inilah ketika yang baik bagi Cugoan Chiang. Dengan akal muslihatnya, ia juar gurunya kepada musuh, ia sendiri, dengan air mati bercucuran, memperlihatkan diri sebagai seorang baik. Habis itu dengan membawa sisa tentara gurunya, ia pergi kepada pasukan Angkin Kun yang paling kuat, dengan siasat ini ia gunakan tentara itu sebagai modalnya untuk merebut negara. Cugoan Chiang menduga gurunya mesti terbinasa. Dugaan ini meleset. Gurunya itu diantar ke Pakhia, kota Raja Bangsa Goan. Di tengah jalan, guru itu disusul Pitlenghie. Murid yang setia ini menggunakan segala macam akal, akhirnya berhasil juga dia menolongi gurunya, yang dia ajak menyingkir. Tentang pengalamannya Pitlenghie itu, yang sulit sekali, tidak usah aku jelaskan di sini. Keadaan negara telah menjadi kacau sekali ketika itu. Pengeng Giok dan muridnya tidak dapat kembali ke Kang Lam, tapi mereka masih dapat, mengumpulkan pengikut baru, untuk bangun pula. Di utara ada tempat kedudukan tentara Goan, begitu pengeng Giok bergerak, begitu ia diserbu. Dalam satu pertempuran pengeng Giok terluka parah. Selagi hendak menghembuskan napasnya yang penghabisan, pengeng Giok berkata pada muridnya, seseorang tak dapat lolos dari kematian, sekarang aku terbinasa di medan perang, inilah kemenangan yang terhormat. Cuma ada satu hal, yang belum aku selesai lakukan, untuk itu aku minta kau yang menggantikan mengurusnya. Melihat keadaan, aku percaya bangsa Han akan bangun pula. Inilah sudah pasti. Di antara jago-jago yang sekarang sedang bergulat, yang mempunyai harapan untuk naik di tahta, menurut pandanganku, mesti kedua adik seperguruanmu, kalau bukan si Chu, tentu si Tiu. Yang lain-lainnya tidak ada yang mempunyai ketika. Cugoan Chiang berambekan besar dan cerdik sekali, tetapi dia bersifat buruk, dia tidak kenal budi kebaikan. Bukannya aku benci padanya, yang telah menjual aku, tapi sebenarnya aku tidak ingin dia yang menjadi raja. Dia dapat mencelakai rakyat negeri. Sejak muda aku telah merantau, mengembara di seluruh negeri, karenanya aku ketahui letaknya tempat, yang mana yang baik untuk mengumpulkan tentara. Maka itu aku telah menyiapkan sebuah peta bumi yang dibutuhkan oleh pergerakan tentara. Aku percaya, siapa memperolehnya peta itu, dialah yang akan berhasil dalam usahanya menjadi jago. Sekarang aku mintakah serahkan peta itu kepada Tio Suseng, Pit Leng Hie terima pesan itu, dengan menerjang bahaya, dia berangkat ke selatan. Sayang dia terlambat, waktu dia tiba di selatan, perebutan kekuasaan sudah memberikan romen baru. Yaitu Tio Suseng telah terkurung di daerah Soa Chiu, dalam setiap saat dia dapat dimusnahkan. Tapi Tio Suseng tidak ingin mati terkurung, dia hendak coba ketikanya yang terakhir. Dia telah tantang Cugoan Chiang untuk melakukan pertempuran yang memutuskan di sungai Tiangkang. Pit Leng Hie menganjurkan Tio Suseng untuk menggunakan seantara kekuatannya yang masih ada, untuk menerjang keluar dari kurungan itu. Tio Suseng tertawa dan berkata, mana bisa aku menghilangkan kepercayaanku terhadap si pengemis. Dia lantas perintahkan memanggil seorang pelukis yang kenamaan yang disuruh melukis panorama kota Soa Chiu. Dia gemar mencatur, malam itu dengan sikap tenang seperti biasa, dia ajak Pit Leng Hie mencatur sambil menghadapi arak. Dia men terus sampai fajar meningsing, pada waktu itu, selesailah gambar itu. Gambar itu dibuatnya indah dan jelas sekali, sampai bukit-bukit dan menara kotak pun terlukis lengkap. Sesudah itu Tio Suseng menyembunyikan semua sisa harta bendanya, berikut pelbagai permata dan gambar pesan dari gurunya. Dia sembunyikan itu di suatu tempat yang dia rahasiakan. Tempat itu cuma terlihat di dalam gambar panorama itu. Gambar itu diserahkan pada seorang yang dipercaya, yang ia tugaskan untuk mengajak puteranya menyingkir di waktu malam. Pit Leng Hie berkesan sangat akan putusan dan perbuatannya Tio Suseng ini, dari itu ia mengambil putusan untuk tidak meninggalkan kota. Dalam pertempuran yang memutuskan di tiangkang itu, Pit Leng Hie mendahului Tio Suseng terbinasa. Pit Leng Hie mempunyai satu putera, anak itu menyingkir di antara serdadu-serdadu yang lari kalang kabutan. Syukur untuknya, pada akhirnya dia sampai di tempat yang selamat. Harta bendanya Tio Suseng itu ada satu soal, akan tetapi yang sangat berharga adalah gambar panorama itu. Umpama ada seseorang yang mendapatkan itu, dia dapat bergerak dan nanti dapat perebutkan negara melawan anak cucu-cucu Guan Chiang. Cui Hang heran. Bagaimana dengan gambar itu dia tanya. Belum nona ini menutup mulutnya, atau tiba-tiba, seret lalu terlihat sebuah panah api warna biru melayang naik ke udara. Pertandaan itu disusul dengan teriakan-teriakan. Si mahasiswa berkudap putih telah datang. Suasana menjadi tegang, genting, akan tetapi Pit Tio Hoan bersikap tenang sekali. Ia berbangkit dengan ayal-ayalan. Sambil bersenyum, ia jawab si nona, gambar itu ada di rumahmu, nona Chiul. Mungkin sekarang gambar itu sudah berada di tangannya si mahasiswa berkudap putih itu. Cui Hang ternganga, matanya mendelong. Pit Tio Hoan bersenyum, dia berkata pula, isi surat ayahmu itu adalah menghendaki aku menemui si mahasiswa berkudap putih itu, sama sekali ayahmu tidak memohon bantuanku, lebih-lebih tidak untuk meminta aku membantui menuntut balas. Di dalam segala hal, ayahmu serahkan segala apa kepada keputusanku. Sebenarnya masih ada beberapa soal yang masih kurang jelas bagiku, sayang ayahmu tidak mau datang sendiri menemui aku. Maka itu, hari ini ia membuatnya aku sukar mengambil keputusan. Cui Hang melengak, In Lui pun berdiam. Justeru itu lalu terdengar suara tertawa dari Tio Tan Hong. Si mahasiswa berkudap putih itu sungguh seorang yang luar biasa berkata Pit Tio Hoan. Ada baiknya untuk menemui dia. Tanda petik. Lantas dia gerakan kedua tangannya, tangan kiri menarik Cui Hang, untuk dengan perlahan-lahan mengajak mereka turun dari loteng. Hati In Lui gelisah, ia merasa sangat tegang, karena selagi mendekati keluar, ia sudah mulai dengar riuhnya suara pertempuran. Segera sesampainya di luar, ia tampak Tia Wim Huo Sio tengah bertarung dengan Tio Tan Hong. Pendeta itu tersohor gua ke Kang Hunya, ialah ilmu luar yang telah sempurna, maka itu semua tetamunya Pit Tio Hoan berkumpul untuk menyaksikan pertempuran itu, yang dasyat sekali. Siantung dari si pendeta telah perdengarkan suara angina yang keras. Di pihak sana, tubuh si mahasiswa berkudap putih telah bergerak berkelebatan lincah sekali dan sinar pedangnya bergemerlapan bagaikan biang lala. Untuk sekian lama, tidak ada tanda-tandanya akan ada keputusan siapa terlebih tangguh, siapa terlebih lemah. Tia Wim Huo Sio kemudian perdengarkan seruannya, menyusul mana, ia perhebat gerakan tongkat panjangnya. Atas mana lawannya telah mengubah sikapnya, pedangnya tidak lagi bergerak sama cepatnya, kakinya juga mengambil kedudukan ngoheng patkua, ialah ia men mundur secara teratur. Apabila ia telah menonton sekian lama, Pitsu Hoan bersenyum. Ilmu tongkat hok motung hoat dari Tia Wim Suheng telah maju pesat sekali, katanya. Ia memberi nilai. Akan tetapi ilmu. Pedang dari si mahasiswa berkuda putih, belum pernah aku melihatnya. Pertempuran berlangsung terus, sampai 20 jurus, selagi Tia Wim tetap mendesak setindak demi setindak, sekonyong-konyong terdengar suara terang dari beradunya senjata yang disusul dengan meletiknya lelatu-lelatu api. Sungguh pedang yang bagus memuji orang banyak. Kedua senjata, tongkat dan pedang, telah bentrok dengan keras. Sebagai kesudahan, tongkat si pendeta telah sempuak, hingga semua penonton menjadi terperanjat dan kagum, hingga tanpa merasa, mereka memberikan pujiannya. Tia Wim Huo Shio tampak lompat merangsak, tongkatnya menyambar lurus ke depan. Serangan tiba-tiba ini adalah suatu ilmu pukulan mematikan dari hot motung hoat. Ilmu tongkat menaklukan hantu, itulah ilmu tongkat yang telah diakinkan selama beberapa puluh tahun. Maka segera juga si mahasiswa berkuda putih seperti dikurung tongkat, di kiri kanan, di atas dan di bawah, dia bagaikan tertutup. Inlui berkhawatir sekali, hingga tanpa disengaja ia perdengarkan seruan. Mengakhiri desakannya itu, sekonyong-konyong Tia Wim Huo Shio tertawa berkah-kakan. Sebab dengan tiba-tiba pedangnya si mahasiswa telah terlepas dari tangannya dan mental ke udara. Karena kagum dan girang, semua penonton, yang terdiri dari jago-jago rimba hijau, telah perdengarkan seruan mereka yang gemuruh. Tia Wim sudah lantas tarik kembali tongkatnya, ia lompat keluar kalangan. Tio Tan Hong juga lompat, akan tetapi dia mencelat tinggi, untuk mengulur tangannya, guna menjemput pedangnya yang tengah jatuh turun, dengan demikian ia dapat ambil kembali pedangnya yang tajam itu. Segera terdengar suara nyaring dari si pendeta, gurumu menjemukan. Tapi kau adalah orang muda dari kaum kita, maka itu tak dapat aku sebagai yang tua, menghina yang muda. Nah, pergilah kau. Kata-kata itu membuatnya semua jago rimba hijau heran, mereka saling mengawasi, sinar mati mereka semua merupakan tanda tanya satu dengan lain. Mereka juga lantas berbisik, saling menanya. Cuma Pitu Hoan, yang nampak girang. Dia bersenyum. Makin lama soal menjadi makin aneh katanya. Bagaimanakah maka mahasiswa berkudap putih ini bisa menjadi orang yang terlebih muda tingkatannya dalam kaum Tia Wim Suheng? Tongkat tercacatkan, pedang telah terlempar, mereka ada paman guru dan keponakan muridnya, tetapi mereka bertempur seri. Sungguh, sungguh menarik. Tio Tan Hong sudah lantas masukkan pedangnya ke dalam sarungnya, ia usap-usap gagang pedang itu. Dengan sikap yang tenang sekali, ia berkata dengan nyaring, aku yang muda, Tio Tan Hong, telah datang untuk memenuhi janji. Aku mohon bertemu dengan Pit Loong Hiong satu. Cek Chung Chu serta Kong Chiong, yang menjadi begal tunggal dari Taikan, adalah orang-orang yang paling keras adatnya di antara hadiri itu. Mereka tidak tunggu tuan rumah memberikan jawabannya, mereka sudah lantas mendahului muncul. Mereka ini masing-masing menyekal cambuk dan tiar pai, dengan itu mereka maju menyerang, yang satu seperti menggulung, yang lain dari, atas turun menindih. Tio Tan Hong sudah siap dengan pedangnya, akan tetapi ia tidak melakukan perlawanan atau balas menyerang, ia hanya berkelit. Ia melejik di antara dua senjata jago-jago itu. Tahan Bit Su Hoan segera perdengarkan suaranya. Siapapun jangan turun tangan. Saudara Tio, silakan turut aku. Nyaring suara tuan rumah ini. Semua jago rimba hijau menduga, Chin Sam Kai hendak menandingi si anak muda. Bit Su Hoan lantas bertindak, untuk memimpin Tan Hong ke belakang, ke taman bunga. Di sini mereka jalan memutari gunung buatan, untuk menghampiri sebuah paseban di dalam mana ada satu meja batu. Di atas meja itu ada sehelai papan catur serta biji, bijinya yang letaknya tidak teratur, seolah-olah permainan yang belum berakhir. Lekas ambil dua poci arak Tuh Hoan titahkan hambanya, kemudian dia tambahkan, Panglima kenamaan gemar catur, ahli surat menyintai gambar lukisan, kesukaan ini dahulu dan sekarang sama saja. Saudara, punya kah kau kegembiraan untuk menemani aku si orang tua main catur untuk satu rintasan? Sayang di sini aku tidak mempunyai lukisan indah yang dapat dipandang. Tio Tan Hong mengiringi tuan rumah itu, dia bersenyum, lalu dia menjura dengan dalam. Bo An Seng adalah seorang bodoh, dia kata, dengan merendah. Dia menggunakan kata-kata Bo An Seng itu, yang berarti orang yang muda. Tapi dengan mendengarkan nyanyian, tahulah aku maksudnya yang bagus itu. Bo An Seng membawa sehelai gambar, walaupun itu bukannya karya dari satu pelukis yang kenamaan, mungkin itu ada harganya juga untuk ditonton. Tanda petik. Lantas ia keluarkan gambar yang ia ambil dari rumahnya Tio Eng, ia pajang itu di paseban tersebut. Ketika Pit Tsu Hoan memandang gambar itu, ia menghala nafas panjang. Bila negara tak kurang suatu apa, aku akan kembali. Katanya. Dengan perlahan. Terus dia menambahkan. Ketika dahulu gambar ini dilukis, mungkin orang telah menemaninya sambil mencatur dan minum arak. Saudara Tio, kau ada dari keluarga terpelajar, silakan kau pegang biji putih. Tingkah polanya kedua orang ini membuat heran orang banyak. Bagaimana penting artinya panah Lok Lim Cian yang disiarkan, akan tetapi sekarang ini, mereka berdua bercokol memandangi gambar, bermain catur. Tia Wim tak kurang herannya. Keponakan muridku ini sebenarnya belum pernah aku melihatnya, kenapa Cinsam Kai ketahui dia ada dari keluarga sastrawan dia berpikir. Kenapa dia ketahui orang pandai mencatur. In Lui berada di dampingnya pendepak itu, dia berpaling kepadanya seraya berkata, pasti saja dia mengetahuinya, oleh karena gambar itu ada gambar kota Soho Chiw. Tia Wim menjadi terlebih heran. Kau belum pernah pergi ke Soho Chiw, kenapa kau pun ketahui itu dia tanya. Cui Hang ada bersama mereka ini, dengan dingin dia berkata, pasti sekali dia ketahui dengan dia, dia maksudkan In Lui. Tia Wim berdiam, ia terbenam dalam kegelapan. Di paseban sebaliknya, kedua orang yang sedang main catur dengan tenang, asyik menceguk arak mereka. Semua orang mengawasi mereka dari kejauhan, semua terbenam dalam keheranan, hingga mereka jadi maskul sendirinya. Pit Su Hoan dengan biji hitamnya telah mengatur siasat Yan Xiang Hui, burung wale terbang berpasangan, ia ambil kedudukan di satu pojok. Atas itu Tan Hong segera menyerang ke tengah, mengambil kedudukan Tiang Hoan, asalnya langit. Ah, saudara, tak segan kau berebut sepotong daerah dengan ku kata Pit Su Hoan, yang kena terdesak. Ia berpikir lama, baharu ia geser pula satu bijinya, akan tetapi Tan Hong bertindak seperti tanpa berpikir pula. Kembali dia pengaruhi lawannya. Pertandingan berjalan terus, sampai setengah jam, habis itu, dengan keringatnya mengetel, Pit Su Hoan berbangkit, dengan tangannya, ia sampok mediji caturnya. Tak dapat aku lawan terus padamu, katanya Mas Gul. Tan Hong berbangkit sambil tertawa. Terima kasih, kau mengalah, katanya. Terus ya gulung gambar yang dipajang itu. Semua orang heran, tetapi mereka bergerak. Pit Su Hoan dapat melirik sikap tetamu-tetamunya itu. Saudara Tio, bukannya aku si orang tua tak tahu aturan, ia. Lantas berkata, karena kau telah mengundang begini banyak. Sahabat, tidak dapat tidak, mesti aku bertindak dengan turuti aturan. Saudara, ingin aku meminta pengajaran beberapa jurus ilmu pedang darimu. Tanda petik. Sepasang matanya Tan Hong bercahaya. Baginya, permintaan Tio Hoan ini seperti di luar sangkaannya. Tetapi tetap ia bersikap tenang. Terus ia menjura. Jikalau begitu, baiklah, ia kata. Aku minta lo ociampuai menaruh belas kasehan terhadapku. Dari pojok tembok, Tio Hoan turunkan sepotong tongkat panjang. Tongkat pengemis ini dapat juga digunakan katanya. Tan Hong sudah lantas ambil kedudukan di sebelah bawah. Tio Hoan tahu orang tidak berani turun tangan terlebih dahulu, maka ia tak mau buang tempo lagi. Awas ia peringatkan. Terus ia menyambar pinggangnya si anak muda. Bagus rutan Hong sambil lompat, hingga tongkat Han Liong Pang, yang terbuat dari kayu. Hang Liong yang kuat, lewat di bawah kakinya. Habis itu, tidak tunggu sampai tubuhnya turun menginjak tanah, pedangnya sudah menggantikan menyambar, menikam ke arah jalan darah Hoa Hai Hyat. Itulah serangan penghong koan jit, biang lala putih mengalingi matahari. Bagus berseru Tio Hoan, sambil mundur, seraya menarik kembali tongkatnya, untuk dipakai menotok nadi orang. Itulah serangan saling balas yang dasyat sekali. Tan Hong tarik kembali tangannya berikut tubuhnya, akan menyingkir dari ancaman Tio Hoan. Ia telah gunakan tipu jit goat kengtian, matahari dan rembulan melewati garis. Bagus, saudara Tio Pitu Hoan memuji pula. Sungguh lihai ilmu pedangmu. Selagi memberi pujian, jago tua ini ulangi serangannya yang tak kurang berbahayanya dengan gerakannya yang cepat. Nampaknya tidak ada jalan untuk Tan Hong berkelit atau menangkis, ia sudah sangat terdersak, akan tetapi di saat ujung tongkatnya mengancam, tahu-tahu. Terang demikian terdengar. Karena keberaniannya, si anak muda toh menangkis juga. Maka itu lelatu api pun munkrat. Pit Tio Hoan kaget, hingga ia mencelat mundur, kalau tidak, ujung pedang yang menyambar terus, bisa mengenai tubuhnya. Semua tetamu berseru kaget dalam hati mereka. Malah Tio Wim Huo Shio turut merasa heran juga. Mungkinkah Tan Hong tidak dapat mempengaruhi pula pedangnya? Melainkan Tio Hoan sendiri yang mengetahui bahwa anak muda itu telah mengalah terhadapnya. Ia lantas periksa tongkatnya, tongkat itu tidak gompal. Ia tertawa. Pedangmu dan tongkatku sama-sama tidak rusak, mari, tak usahkah sungkan-sungkan ia. Menantang. Malah ia yang mendahului menyerang pula. Kali ini, ia berlaku terlebih bengis pula. Dengan sebat tetapi tenang Tio Tan Hong mengadakan perlawanan. Tongkat sangat mendesak, ia melayaninya dengan kegesitan tubuhnya, yang enteng sekali. Cepat jalannya pertempuran, sebentar saja sudah 50 jurus. Satu kali Tan Hong menyerang dengan tipu Liong Bun Ko Liong, gelombang di Liong Bun, di saat ujung pedang hampir bentrok dengan tongkat, mendadak Tio Hoan menarik kembali, akan berbalik menyambar ke arah pinggang. Diserang secara demikian rupa, Tan Hong mendak, terus ia mencelat ke samping. Sayang. Sayang mengeluh orang banyak dalam hatinya. Tio Wim kembali heran. Ia tahu, bila tongkat diturunkan sedikit lagi, bebokong atau kempolan Tan Hong mesti kena tersapu. Mungkinkah Tio Hoan juga tak dapat menguasai tongkatnya itu? Cuma Tan Hong yang tahu, jago tua itu mengalah terhadapnya, seperti tadi ia mengalah terhadap orang tua itu. Selagi ia belum tahu pasti apa baik ia ulangi serangannya atau tidak, tiba-tiba ia dengar cuan rumahnya tertawa terbahak-bahak. Bab 10. Saudara Tio, ilmu pedang mulia hai, tetap lah hatiku si orang tua Tsu Hoan mengucap habis tertawa. Terus ia menikam dengan tongkatnya ke arah perutnya si anak muda, di depan mana ada melintang pedangnya. Tan Hong menolak dengan pedangnya, untuk mengelakkan diri, dengan begitu kedua senjata jadi membentur satu dengan lain. Tapi inilah gerakan untuk menyudahi pertempuran, untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Selagi orang banyak heran, Pitu Hoan telah berkata dengan nyaring, Saudara Tio, kau adalah sahabatku, maka itu, urusan bagaimana besar juga, dengan memandang mukaku, sukalah kau menghabiskannya. Terus ia lemparkan tongkatnya, lalu ia cekal tangannya Tan Hong, untuk dituntun sampai di pintu luar, untuk mengantarkan sendiri orang pergi. Sepasang matanya Ciusan Bin berputar, semua jago rimba hijau pun menjadi tegang sendirinya. Dengan sikapnya yang tenang tetapi angker, Tuh Hoan jalan berendeng dengan Tio Tan Hong. Ia tahu sikapnya San Bin dan tetamu-tetamunya, seperti tidak mengambil mumat, ia jalan terus. Ini ada keragung dari orang Kang Ho, mengantarkan tetamunya pergi pulang. Biar mereka tidak puas. San Bin dan tetamu-tetamunya, membiarkan Tuh Hoan mengantar Tio Tan Hong berlalu. Di luar, kuda putih berjingkrakan dan berbengar. Tan Hong hampiri kudanya itu, dengan sebelah tangan memegang gagang pedang, ia menjurak kepada Pit Tuh Hoan. Lo Opeh, terima kasih ia mengucap, menyusul mana tubuhnya mencelat naik ke bebokong kudanya. Terus ia bersenanjung, di saat terancam dari Tiong Tiu, akan aku kembali, semoga negara nanti mengeluarkan jago yang pandai. Jikalau nanti datang hari dari gelombang tenang, ingin aku bersama kau mendaki panggung orang-orang cendekiawan. Ketika itu, mata pemuda si Tio ini bentrok dengan sinar Matthew Nlui, yang mengawasi kepadanya, tetapi terus ia keperak kudanya, untuk dilarikan, hingga sejenak kemudian hilanglah ia dari pandangan Matthew orang banyak, untuk melalui beberapa li jauhnya. Pit Tuh Hoan terus mengawasi tetamunya yang muda dan gagah itu, akhirnya dia tunjukkan jempolnya dan memuji, sungguh agung. Dia dapat menangkan leluhurnya. Tidak kecewa Tio yang mewakilkan dia menjaganya selama beberapa puluh tahun, Tia Cuna Tian Seelampaui orang banyak, akan menghampiri Tuan rumah. Siapakah sebenarnya anak muda berkudap putih itu dia tanya. Hong Tian Lui bersama Kim Ko Oce Ocu telah mengirimkan panah Lok Lim Chian, adakah itu dia akhiri secara begini saja? Tuh Hoan mengalihkan pandangannya ke arah Cui Hong, ia tertawa. Nona Chiu, mengertikah kau sekarang? Dia tanya. Kakek guruku itu, Peng Hoa Xiu, mempunyai tiga murid. Murid yang kedua, Cugo An Chiang, mulia kedudukannya, dia menjadi kaisar yang membangun kerajaan Beng yang besar. Murid yang ke-satu, Tio Suseng, telah terbinasa dalam peperangan di Tiangkang, tetapi si anak muda berkudap putih ini adalah turunannya. Di antara tiga muridnya itu, akulah yang paling tidak berguna, turun temurun, kami tetap hidup sebagai orang biasa saja. Tanda petik. Semua tetamu belum pernah mendengar riwayat keluarga sipit ini atau dongengnya itu, mereka semua tidak mengerti. Apa? Apakah kau kata-tanya mereka? Jadi si mahasiswa berkudap putih itu turunan Tio Suseng. Hubungan apakah yang ada antara Hong Tianlui Chiueng dengan dia itu? Cui Hang tidak pedulikan pertanyaan orang banyak itu, ia menghela nafas. Ya, mengertilah aku sekarang, ia sahuti tuan rumah itu. Rupanya leluhurku dulu adalah orang kepercayaan yang telah menerima tugas dari Tio Suseng untuk menyimpan gambar itu. Akan tetapi dia ini, dia adalah musuh besar dari In Siangkong. Tanda petik. Pitsu Hoan kerutkan alisnya. Maka itu telah ku katakan, masih ada sesuatu yang belum jelas bagiku, ia berkata, dan ini adalah satu di antaranya. Dalam surat ayahmu itu tidak dituliskan sesuatu. In Siangkong, bagaimana? Caranya maka kau jadi bermusuhan dengan dia itu? Ia terus tanya In Lui. Pucat muka orang yang ditanya itu, air matanya berlinang. Sekian lama, ia berdiam saja. Semua orang makin heran, ada pula yang bertanya. Marilah, kita bicara di dalam. Akhirnya Tio Hoan mengajak. Mereka kembali ke ruang dalam, untuk duduk. Sekarang ia ingin memberikan keterangannya. Pada waktu dahulu, tiga saudara angkat telah bersama-sama mengangkat senjata. Ia jelaskan, lalu belakangan, cuma satu yang berhasil membangun negara. Berbicara sebenarnya, aku pun tidak puas. Adalah aturan dalam keluarga ku, anak-anak kami mesti hidup 10 tahun sebagai pendeta dan 10 tahun sebagai pengemis. Inilah peringatan leluhur kami yang pertama, kedua kami diberi ketika untuk merantau di seluruh negeri, guna mencari gambar yang mempunyai hubungan dengan usaha pembangunan negara, supaya setelah mendapat gambar itu, kami bisa berdaya untuk dengan anak cucunya Cugo Anci yang memperebutkan kegagahan. Sekarang ini tidak usah aku bersusah hati pula, selanjutnya anakku tak usah lagi menjadi huo shio, tak usah lagi menjadi pengemis. Apakah artinya kata-kata kau ini? Pita lo oeng hiong tegaskan na ceo cu. Pitu hoan tertawa sedih, ia menyahut, pada jaman dahulu hangjam kek bercita-cita mengendalikan negara, dia telah mencatur dengan li siye bin, belum sampai selesai satu rintasan, atau dia telah mengaduk-aduk biji caturnya, dia kata, tak dapat lagi dia memperebutkan negara. Nyata dia telah putus asa, kalah dari li siye bin. Aku tidak berangan-angan besar sebagai hangjam kek itu, sebab dahulunya aku tidak tahu diri, aku masih memikir, setelah aku berhasil mendapatkan gambar itu, hendak aku bergerak, untuk memburu menjangan di Tionggoan. Tapi sekarang ini, ikhlas aku, aku menyerah kalah terhadap Tio Tan Hong. Gambar itu telah bertemu dengan pemiliknya yang sah. Bukankah kamu telah mendengar syairnya Tio Tan Hong itu, yang ia ucapkan tadi? Bagaimana, besar cita-citanya? Dengan menuruti petunjuk dalam gambar itu, Tio Tan Hong hendak menggali harta besar yang dipendam leluhurnya dulu, dengan menggunakan peta buminya itu, dia mencoba bergerak, untuk mendayakan usaha kerajaan, untuk sekali lagi memperebutkan negara dengan anak cucunya keluarga Chu. San Bin habis sabar, dia berjingkrak. Hanya aku khawatir dia nanti persembahkan negara kepada bangsa asing katanya dengan dingin. Apakah kau kata tanya Tio Hoan, tenang. Pitlo Ociampuwe, apakah kau masih belum ketahui San Bin balik menanya, hatinya masih sangat menjengkol. Ayah si pemuda berkuda putih itu, Tio Chong Chiu, berada di negara Watzu di mana dia menjadi perdana menteri muda. Sekarang ini usaha negara Watzu untuk menerjang masuk ke negeri kita boleh dikatakan sudah sampai di depan mata, dia telah dating seorang diri kemari, jikalau dia bukannya matum mata, habis apa? Malah aku khawatirkan dia lebih berbahaya daripada metu-metu umumnya. Coba pikir. Kalau dia berhasil mendapatkan peta negeri itu, mungkin wilayah kita yang bagus letaknya, akan berada dalam telapakan tangannya, dia dapat melihat dengan tegas, jikalau peta itu diserahkan kepada bangsa Watzu dan bangsa itu mengerahkan angkatan perangnya menuruti petunjuk peta itu, dapatkah Tiong Goan melakukan perlawanan? Wajah Pit Su Hoan berubah menjadi pucat. Benarkah apa yang kau katakan ini tanyanya? Sedikitpun aku tak dusa sahut San Bin. Kami ayah dan anak telah mengerak benda Rajit Goat Kie, kami menentang bangsa Tartar, umum telah ketahui, maka dalam urusan demikian besar mana dapat aku omong kosong. Demikian sakit hati yang besar dari In Siang Kong ini, itu pun disebabkan si pengkhianat besar Tio Chong Chiu. Adik Lui, cobalah kau ceritakan semua kepada orang-orang gagah ini. Tak tahan In Lui akan kedukaannya, mendengar perkataan San Bin itu, ia menangis, hingga tak dapat ia bicara. Jangan berduka, adik Lui, San Bin menghibur. Pit Lo Ociampo E dan semua orang gagah ini pastilah akan berbuat sesuatu untukmu. Baiklah aku yang mewakilkan kau menuturkannya. Segera San Bin ceritakan halnya In Ceng disiksa menggembala kuda di negara asing, bagaimana In Ceng itu teraniaya dalam perjalanan pulang, dan lainnya. Mendengar semua itu, Tuh Hoan rubuhkan diri dalam kursinya. Pantas keluarga ku mencari turunan Tio Suseng dengan Xia. Xia saja, katanya selang sekian lama, sedikit juga kita tidak dapat mengendus, kiranya dia telah pergi jauh ke padang pasir. Tiba-tiba jago tua ini lompat bangun, nampaknya ia murka. Benarkah Tio Suseng mempunyai anak cucu demikian? Buruk tanya dia. Melihat roman Tio Tan Hong, mana pantas dia menjadi satu pengkhianat? Ada bapaknya mesti ada anaknya, kata San Bin. Dengan melihat tabatnya saja, mana bisa diputuskan dia sebenarnya manusia macam apa? Muka Tsu Hoan menjadi merah, matanya menyala, seolah-olah hendak menyemburkan api. Jikalau demikian, akulah yang keliru. Akhirnya dia berseru. Baharusan Bin hendak melanjutkan, atau Tiawim telah menyambungi dia. Looto aku, aku katakan kau keliru, kata pendeta ini. Tio Chong Chiu itu memang benar satu pengkhianat besar. Pernah aku mendatangi negara Watshu itu dan karenanya pernah aku tercelakai dia. Pitu Hoan tunduk, tapi masih ia mengatakan dengan perlahan, aku salah. Apa benar aku salah melihat sikap orang? San Bin berkata pula. Pitu Hoan, katanya, mungkin karena kekeliruan kau, dan kurang perhatian, kau kena dikelabui pengkhianat itu. Tio Tan Hong telah mengundang semua orang gagah datang ke rumahmu, ia tentunya telah perhitungkan masak-masak, mungkin ia pergunakan ka sebagai tameng, supaya kau dapat menolongi dia memberi keterangan, untuk memecahkan kesulitannya, supaya selanjutnya kau merimba hijau tidak lagi menyusahkan padanya. Hektometer jago tua itu perdengarkan suaranya, apabila dia benar-benar pengkhianat, pasti akan aku binasakan dia dengan tanganku sendiri. Matanya lantas bersinar, tapi wajahnya tetap penuh keraguan-keraguan. San Bin tahu orang tentu belum percaya penuh padanya, masih ia hendak meyakinkannya, tetapi selagi ia hendak buka mulutnya, ia lihat tuan rumah itu pergi keluar sambil memanggil, mana orang terus dia perintahkan satu pegawainya, lekas kau selidiki, apakah orang yang aku titahkan sudah kembali atau belum habis itu, ia kembali ke dalam sambil mengatakan, kalau dilihat begini, mungkin di depan matuk kita ini akan terbit ancaman bahaya besar. Tanda petik. Semua hadirin menjadi haran. Ancaman bencana apakah tanya mereka yang tak mengerti. Kita berjumlah banyak di sini, bencana apakah itu? Mungkinkah kita tidak dapat menentangnya? Saudara-saudara, kamu masih belum mengetahui jelas, sahupit Tsu Hoan dengan penjelasannya. Keluargaku adalah keluarga yang menjadi musuh turunan besar dari Kaisar Kerajaan Beng. Di masa hidupnya Cugoan Chiang, pernah mengumumkan titah rahasia untuk membasmi sampai di akarnya kedua keluarga Tio dan Pit. Keluarga kami menjadi pendeta dan pengemis selama turun-temurun, sebabnya, kecuali alasan-alasan yang pernah aku sebutkan, satu alasan lainnya ialah guna melindungi diri dari ancaman bahaya itu. Bersyukur kepada leluhurku, berkat perlindungannya, beberapa turunan kami telah selama tidak kurang suatu apa dan belum pernah kami dapat diendus pemerintah. Atau mungkin karena aku pernah merantau, nama kosongku telah mengundang ancaman bahaya. Ialah sejak beberapa tahun yang lalu, aku tahu ada elang dan anjing yang memperhatikan diriku. Itulah sebabnya kenapa aku mengambil tempat yang sepi ini untuk menyembunyikan diri. Tapi aku rasa aku belum bebas. Beberapa hari yang lalu, telah datang beberapa orang asing yang tidak dikenal. Menurut orang-orang kampung, mereka itu telah menanyakan asal-usulku. Aku percaya, mereka adalah kaki tangan pemerintah. Baiklah aku bicara terus terang, beberapa hari yang lalu, aku berniat untuk pindah dari sini, akan tetapi karena Tio Tan Hang menjanjikan untuk membuat pertemuan di sini, aku telah menunda kepindahanku itu. Umpama kata pemerintah mengetahui kita akan berkumpul di sini, pasti Kaisar Siju itu mengirimkan orang-orangnya yang pandai untuk membekuk kita. Bukankah mereka dapat menggunakan jaring untuk meringkus kita semua? Mendengar ini, semua tetamu jago-jago rimba hijau, jadi bimbang. Dugaan Tsu Hoan masuk di akal. Cek Po Chiang, yang pernah dikalahkan Tio Tan Hang, lantas berkata, apakah betul urusan begini kebenaran? Fa, aku percaya, inilah jebakan yang diatur si bangsat kecil berkuda putih itu. Tsu Hoan berpikir keras, tidak dapat ia bicara. Sungguh mencurigakan Naceo Chu turut mengutarakan pikirannya. Bagaimana anak cucunya Tio Su Seng dapat bekerja sama dengan pemerintah Tsu Hoan kemukakan pula kesangsiannya. Jangan ragu-ragu, loo ciam poe satu, kata Tio San Bin. Tio Chong Chiu ayah dan anak bisa menjadi metu-metu bangsa Watzu, maka itu, mereka pasti juga bisa menjadi metu-meta pemerintah. Orang sebangsa dia, apa yang dia tidak dapat lakukan? Benar Tio Wim campur bicara. Tio Chong Chiu itu pernah berhubungan surat-menyurat dengan Dorna Kebiri Ong Chin, inilah aku ketahui. Tsu Hoan buat main kumisnya, ia berpikir keras. Sebenarnya aku tidak menduga jelek terhadapnya, katanya. Kemudian, tapi sekarang, mendengar keteranganmu, Chiu Hyantit, benar-benar sulit untuk aku mengambil keputusan. Ah, urusan ada begini suram, sulit untuk dipecahkannya. Mungkinkah Tio Tan Hang menggunakan akal memperlambat gerakan pasukan guna mencegah kepindahanku, supaya kaki tangan pemerintah keburu datang untuk melakukan penangkapan? Ah, benar-benar, tahu manusia, tahu mukanya, tak tahu hatinya. Apakah aku telah keliru melihat orang? Pitu Hoan cerdas, ia pandai melihat segala apa, hari ini adalah untuk pertama kalinya ia terbenam dalam kesangsian, hingga tak dapat ia segera mengambil keputusan. Chiu San Bin telah mengumbar hawa amarahnya. Urusan ini jangan disangsikan pula, katanya dengan nyaring. Pastilah sudah, ini ada jebakan yang dipasang Tio Tan Hang. Maka sekarang marilah kita bicarakan daya untuk mengadakan perlawanan terhadapnya. Riuh suara para tetamu itu, mereka masing-masing mengutarakan pikiran mereka. Ada yang menghendaki menunggu datangnya musuh, untuk memberikan perlawanan. Ada yang menganggap, lebih baik menyingkir terlebih dahulu, supaya nanti mereka dapat lantas menyiarkan panah Lok Lim Qian secara luas. Guna mengumpulkan semua anggauta jalan hitam di selatan dan utara, Guna bersama-sama menghadapi Tio Tan Hang itu, sedikitnya Tio Tan Hang harus dikurung, hingga sulit baginya untuk angkat kaki satu tindak saja. Pip Tzu Hoan menjadi bergelisah, masih ia bersangsi, sedang suara para hadiri itu, hampir semuanya menentang Tio Tan Hang. Di antaranya cuma In Lui seorang, yang duduk diam di atas kursinya. Dia sangat berduka, air matanya masih berlinang. Menampak sikap orang itu, ia menjadi curiga. Bicara tentang permusuhan, dialah yang bermusuh paling hebat dengan Tio Tan Hang, ia berpikir, kenapa sekarang dia diam saja? Apakah di sini terselip suatu urusan lain? Tiba-tiba ingin Tzu Hoan menghampiri In Lui, untuk bicara dengannya, bicara berdua saja, tetapi waktu itu, orang ramai berbicara, ruang menjadi berisik, tak ada kata-kata yang terdengar nyata. Maka itu, cuan rumah ini kerutkan sepasang alisnya. Dalam keriuhan itu, sekonyong-konyong orang mendengar kuda berbengar. Si bangsat kecil berkuda putih datang pula tiba-tiba ada yang bersuara. Sekejap saja, ruang menjadi sunyi, ketegangan muncul sebagai gantinya. Suara kelenengan kuda pulantas terdengar nyata, makin lama makin dekat. Pitu Hoan lompat bangun, dia lari keluar. Satu penunggang kuda tengah mendatangi. Dialah Tio Tan Hang. Mukanya pucat, penuh dengan keringat. Begitu sampai, ia lompat turun dari kudanya, menghampiri tuan rumah. Si yepeh, lekas lari katanya cepat, singkat. Tuh Hoan mengawasi dengan metemenduli. Bagus ujarnya dingin. Lelakon apalagi kau mainkan? Tan Hang melengat, mukanya menjadi pucat, tapi segera ia donak, akan tertawa bergelak-gelak. Langit yang tinggi, siapakah yang kenal aku katanya, lalu ia teruskan. Cuon Pit, pada saat ini tak ingin aku memainkan lidah, untuk kau mempercayai aku, aku cuma mohon, lekas kau pergi, untuk menyingkirkan diri. Tentara negeri terpisah kurang lebih sepuluh li lagi dari sini. Inilah Tuh Hoan tidak sangka, ia menjadi sangat gusar. Bagus serunya. Aku akan adu jiwaku, akan aku siram tanah, dengan darah, untuk membuat kau. Dalam keadaan yang sangat murka, tak dapat Tuh Hoan melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya hendak ia mengucapkan. Berhasil tapi berbareng dengan itu, sekarang ia dapat melihat lebih nyata. Ia tampak pakaiannya kecipratan darah, mukanya tegang. Maka itu, dapatkah pemuda ini mendusta? Selagi orang berdiam, Tan Hang berkata pula, Aku baharu sampai belasan li di luar kampung ini ketika aku berpapasan dengan pasukan serdadu pemerintah. Kita bentrok. Aku rubuhkan dua di antaranya. Mengandal kepada kudaku ini, yang larinya keras, aku kembali ke sini, untuk menyampaikan kabar. Serat demikian terdengar satu suara, yang disusul dengan suara menghembus. Dan panah api sudah menyambar ke arah Tio Tan Hang. Hwaesintan cek poci yang sangat gusar, maka itu, belum sampai ia lompat maju, panah apinya, Co Ayam Cian, telah ia lepaskan. Menyusul ini beberapa orang lompat maju, di antaranya Naceo Chu dari Ima Co An. Bocah cilik dia mendamprat. Apakah kau sangka kami bertiga anak-anak kecil, hingga dapat kau permainkan dan tidak memberikan ketika untuk orang memeladiri ia maju terlebih jauh? Empat-lima orang lainnya juga merangsak maju. Binatang cilik, kau ngacau belau mereka itu mencaci. Siapa yang kau hendak dustai? Kau mesti dibunuh dulu, baharu kita labrak tentera negeri. Jangan harap kau bisa jaring kita semua. Tak gampang. Co Ayam Cian ini membuat yang merangsak makin banyak, di lain saat, Tan Hang telah dikurung, diserang pelbagai macam senjata. Mau atau tidak, terpaksa pemuda itu harus menggunakan pedangnya, untuk membela diri. Di antara suara terang-terang banyak kali, terlihatlah beberapa senjata terbabat kutung oleh pedangnya pemuda itu, hingga kurungan itu nampak sia-sia saja. Siapa tak bersenjata, ia terpaksa mesti mundur. Menampak demikian, San Bin tolak tubuh Inlui. Lekas maju dia menganjurkan. Gunakan pedangmu untuk melawan dia. Tanpa merasa orang siin ini menghunus pedangnya, ia menyerbu ke dalam kurungan. Tan Hang berkelebatan di antara pengepung-pengepungnya, baju putihnya pun berterbangan, sambil terus melindungi diri, ia berteriak-teriak pula, Kamu lihat kudaku. Jikalau benar aku memihak tentera negeri, mana bisa kudaku terluka demikian? Orang-orang menoleh dan mereka dapatkan pada sebelah kaki kuda itu tertancap dua batang anak panah. Itulah anak panah tentera negeri. Orang-orang kaum rimba persilatan sangat menyayangi kuda itu, apapula pooma, kuda mustika atau jempolan sebagai ciawoyasai cuma, maka itu, tertarik hati mereka. Mereka sayangi kuda itu. Yang anak panahnya belum sempat dicabut Tan Hang, sebab perlu ia lekas-lekas memberi kabar. Siapa tahu ji kalau ia tidak lagi menggunakan akal menyiksa diri teriak hwoyasin tan cek peo ociang, yang ingat kepada kawo siyoke, tipu daya mempersakiti kulit daging. Dan dengan cambuknya, ia menyerang. Tan Hang tangkis serangan itu, yang hebat, menyusul mana, cambuk itu terpapas kutung ujungnya. Maju San Bin menganjurkan pula. Adalah di saat itu, In Lui telah datang dekat si anak muda, yang terus ia serang dengan pedangnya. Tan Hang terkejut, mukanya menjadi pucat. Ia tidak mau melayani berkelahi, malah menangkis pun tidak. Dengan kesebatannya, ia berkelit, terus ia menjauhkan diri. Peo ociang lihat caranya orang berkelahi, ia menyangka orang telah mulai juri, dengan sengit, ia merangsak pula. Mulanya ia putar cambuknya, habis itu, ia menyerang. Mulanya ia mengancam ke atas, dengan tipu soat doa kaiteng, kembang salju menutupi kepala, Setelah itu, ia menyambar ke bawah, dengan kousie poankin, pohon tua terbongkar akarnya. Tan Hang tangkis serangan itu. Akibatnya adalah satu suara nyaring terdengar dari terkutungnya cambuk itu menjadi dua potong, hingga selanjutnya, senjata itu tidak dapat digunakan lagi. In Lui menghampiri pula si anak muda, seperti orang tak sadar akan dirinya, kembali ia menyerang, tapi pedangnya kali ini seperti tertahan di udara, turun tidak, ditarik pun tidak. Tio Tan Hang berteriak pula, api sudah membakar alis, kenapa kamu masih belum hendak angkat kaki? Kenapa kamu masih libat aku? Cis, kau hendak gertak kita dengan tentera negeri Naceo Chu mengejek. Kita justru ada orang-orang yang menjadi besar di antara golok dan tombak tentera negeri itu, maju. Dan ia maju sambil lanjurkan kawan-kawannya. Tio Tan Hang memutar diri, pedangnya pun berputaran. Dengan kera itu hendak dia mencegah serangan. Mereka yang datang itu adalah rombongan pahlawan Kim Yeweye dari Kota Raja. Dia masih berteriak, memperingatkan. Apa kamu sangka mereka ada pasukan serdadu yang biasa? Mungkin juga bersama mereka datang tiga ahli silat terbesar dari Kota Raja. Kim Yeweye adalah pasukan pahlawan berjubah sulam, dan tiga jago yang tanhang maksudkan adalah Kim Yeweye Chiawi Tio Hang Hu, komandan barisan pahlawan berseragam sulam itu, Gye Chian Siawye Hoan Tiong, pahlawan pengiring Raja dan Lue Oteng Wiesu Hoan Tiong, pahlawan dari Keraton. Mereka asalnya tiga jago rimba persilatan, mereka kosen dan sangat terkenal, hingga mereka disebut Keng Su Samto Aho Chiu yaitu tiga jago silat dari Kota Raja. Mendengar seruan orang yang terakhir ini, baharulah orang-orang rimba hijau itu terperanjat. Memang berbahaya kalau di pihak. Pahlawan-pahlawan Kim Yeweye, yang tidak boleh dipandang ringan, terdapat juga tiga jago kenamaan itu. Mereka tercengang. Waktu itu kudanya Tio Tan Hong, yang telah terluka itu, memperdengarkan suara nyaring. Ia telah dirintangi Tio Wim Huo Xiu, yang menghalang di depannya. Ia berbunyi karena lukanya di kaki terasa sakit. Melihat kuda itu terluka, Pitsu Hoan berpikir. Kuda ini kuda pilihan, larinya pesat dan kencang sekali, sekarang dia kena dipanah sampai dua kali, benar heran. Orang yang sanggup memanah kuda ini, kalau bukan ketiga jago yang barusan disebutkan itu, mesti ada orang gagah luar biasa lainnya. Maka itu, apa yang dikatakan bocah ini, lebih baik dipercaya daripada tidak. Tanda petik. Dalam kesangsian itu, Tio Hoan masih dengar pula keterangannya Tan Hong. Di belakang pasukan Kim Yee Wee itu masih ada satu barisan besar tentara Gye Lin Kun. Demikian si mahasiswa. Jikalau yang hendak ditawan cuma Tuan Pit seorang saja, untuk apa dikerahkan begitu banyak tentara? Jikalau Gye Lin Kun memecah kekuatannya, untuk menyerbu pesanggerahan Tuan masing-masing, bagaimana nanti Tuan-Tuan melayani mereka? Besar pengaruhnya perkataan ini, lantas sebagian kecil tetamu yang dengan tersipu-sipu pamitan dari Pit Su Hoan, dengan naiki kudanya masing-masing, mereka kabur pulang. Tapi San Bin menjadi sangat mendongkol dan murka. Pengkhianat, kau menger tak dia berteriak. Kau bukannya. Pemimpin pasukan Gye Lin Kun itu, kira bagaimana kau ketahui siasat mereka mengatur tentara? Pastilah kau koncoh mereka. Tio Tan Hang melengak, dia tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan gerakan patong Hong Yee, hujan angin di empat penjuru, ia halau senjata Natian Sok. Cek Pocun dan San Bin sekaligus. Ia masih tertawa pula dan berkata, kecewa ayahmu yang pernah menjadi panglima di perbatasan. Andai kata kau benar belum pernah membaca kitab perang, mestinya kau mengerti ilmu perang walaupun hanya sedikit. Siapa menjadi panglima perang, dia harus dapat menerka peraturan musuh, dia mesti faham akan pertahanan pihak sendiri, atau paling sedikit dia mesti melihat gelagat. Kau menyebut aku pengkhianat, tapi sekarang kita berhadapan dengan musuh yang berjumlah besar, apa tidak bodoh kalau kamu mencelakai diri sendiri karena aku seorang? Tanda petik. Belum sempat Tan Hang menutup mulutnya, sebahagian pengurungnya telah mengundurkan diri, untuk angkat kaki. Muka Chul San Bin menjadi merah, ia malu dan mendongkol. Pesang gerahanku bukan di sini, aku juga tidak takut tentara negeri nanti mengurung aku. Ia berteriak dalam murkanya. Masih hendak aku mencoba ilmu pedangmu. Adik Lui, maju. In Lui tangkis pedang Tan Hang, untuk disampok, atas mana, Sambil membacok. Tan Hang bersenyum. Pedangnya tidak mental atas sampokannya In Lui, sebaliknya, dengan dibantu gerakan tangan kiri, ia sambarkan itu ke arah San Bin, dari bacokan siapa ia berkelit. Suara terang segera terdengar, lalu tanpa dia merasa, orang Shichu itu kehilangan goloknya, yang telah terlepas dari cekalannya dan jatuh ke tanah. Pitu Hoan saksikan pertempuran itu, ia mengerti, maka diam-diam ia angguk-anggukan kepalanya. Jikalau Tio Tan Hang turun tangan sungguh-sungguh, San Bin mesti terbinasa atau sedikitnya terluka, ia berpikir. Semua orang yang mengepung Tan Hang, tertabas senjatanya, dari 10, 9 yang terkena. Tanda petik. Sementara itu si kuda putih masih terhalang Tiawim, tak henti-hentinya dia perdengarkan suaranya. Menampak demikian, Tuh Hoan maju, mulutnya perdengarkan suara meniru benger kuda, kemudian sambil menggerakkan tangan kirinya, ia lompat untuk mendekati kuda itu. Kuda putih itu cerdas sekali, dia seperti tahu orang bermaksud baik, dia taruh keempat kakinya di tanah, tidak lagi dia berlompatan atau berjingkrakan, maka Tsu Hoan dapat menghampiri untuk segera mengusap-usap lehernya, setelah mana, dengan tangan kanan, cepat bagaikan kilat, orang Sipit ini mencabut kedua anak panah yang nancap di pahanya dan kemudian dengan tak kurang sebatnya, ia obati luka itu. Sebagai seorang Kango Wulung, Pit Tsu Hoan mengerti segala apa, sampai sifat kuda dan kero mengobatinya. Tiawim tercengang bahna kagumnya. San Bin di lain pihak sudah memungut pula goloknya, untuk bersama Tianse mengepung pula lawannya. In Lui pun, dengan bengis, melakukan serangannya berulang-ulang. Tak tenang hati Tsu Hoan menyaksikan pertempuran macam itu. Saudara Tio, ini kudamu akhirnya ia teriaki. Tan Hong, lekaslah kau berlalu. San Bin terkejut, ketika ia berpaling, ia lihat Tsu Hoan tengah menolak minggir pada Tiawim Huo Xio, akan membiarkan kuda putih lari ke arah majikannya. Cek poch yang menjadi gelisah. Pit Loong Hiong, harap kau pikir masak-masak ia serukan tuan rumah itu. Membekuk harimau mudah, melepaskannya berbahaya ia peringatkan. Pit Tsu Hoan seperti tak mendengar perkataan orang. Saudara Tio, aku mengerti kau, aku terima kebaikanmu. Masih ia berkata pada Tan Hong, luka kudamu tidak parah, lekaslah kau pergi. Karena heran, Nat Tiansak mundur, untuk menghentikan serangannya. Melihat demikian, In Lui pun lompat ke samping. Karena ini, Ciu San Bin turut mundur beberapa tindak. Tio Tan Hong bersenyum, separuh bersenanjung, ia berkata, persahabatan dari beberapa turunan benar berharga, tapi persahabatan pada suatu saat lebih berharga pula. Pit Lo Opeh, jangan kau pedulikan aku, lekas-lekas kau singkirkan dirimu. Keluarga ku besar, aku pun masih harus bebenah, sahup Pit Tsu Hoan. Baiklah kau sendiri yang menyingkir terlebih dahulu, eh, na ceo cu, cek cung cu, juga engkau ciu hyantit, lekas-lekas kamu angkat kaki. Tentang Tio Tan Hong, tak usah kau pedulikan pula. Natian sebingung, akan tetapi tanpa mengucap sepatah kata, ia naik ke atas kudanya, untuk segera berlalu. Cek Po Chiang berdiri menjublak, masih ia belum mengerti. San Bin juga berdiri dalam dengan goloknya di tangan, ia masih memikir, kemudian, selagi ia berniat membuka mulutnya, sekonyong-konyong ia dengar suara sangat riuh dari datangnya pasukan tentera dan tindakan ratusan ekor kuda, menyusul mana, anak-anak panah sudah lantas menyambar saling susul, suaranya keras menderu-deru. Bagaikan Bukit Tambruk, demikian seruan tak putusnya dari tentera negeri, yang mendatangi sangat pesat. Wajah Pit Tsu Hoan menjadi pucat pasi. Lekas ia teriaki pengurus rumah itu. Kemudian, dengan suara sangat berduka, ia menambahkan, kamu semua tidak mau siang-siang angkat kaki, sekarang sungguh sukar. Tanda petik. Kampung halaman si orang sipit di kurung bukit-bukit, dari suatu jalan bukit terlihat tiga orang mendatangi dengan cepat seperti bayangan, di belakang mereka ada beberapa puluh penunggang kuda yang muncul dari antara lembah. Lantas ketiga penunggang kuda itu menghampiri mereka, untuk perlihatkan diri di depan mereka. Habis itu, mereka semua lantas menuju ke arah rumahnya Pit Tsu Hoan. Jauh di belakang seperti terdengar adanya banyak tentera lainnya, yang tengah mendatangi. Menampak datangnya musuh, Pit Tsu Hoan tertawa berkah-kahkan. Segera ia maju, untuk memapak ketiga penunggang kuda itu serta barisan mereka. Apakah harganya aku si orang tua sipit dengan beberapa potong tulang-tulang, yang telah tua berkata ia? Sam Wiatai Jin, berhubung dengan kunjunganmu itu, aku merasa beruntung. Tanda petik. Dari ketiga perwira itu, yang di tengah mempunyai alis pedang dan maco harimau romannya bengis. Ia adalah Tio Hang Hu. Ciawi atau komandan dari pasukan pahlawan bersulam Kimiewiye. Ia kesohor dengan ilmu golok ngohong toan buntunya, lima hari mau mencegat pintu. Orang yang berada di sebelah kiri komandan ini bermuka hitam bagaikan pantat kuali, kunisnya pendek dan kaku. Dia adalah Giecian Sioye Hoan Tiong, pahlawan kaisar. Sedang yang berada di sebelah kanan, yang wajahnya kuning gelap dengan matu yang belo, adalah ahli silat dari keraton. Ia adalah Hoan Tiong yang kenamaan. Hoan Tiong pada belasan tahun yang lampau pernah mengenal Pitsu Hoan, maka itu ialah yang mulai berbicara. Pito Aya, kami datang atas titahnya Seri Baginda, demikian katanya, maka itu, aku minta janganlah kau sesesalkan aku. Kami minta sukalah kau turut berjalan bersama kami. Tidak nanti kami membuatnya kau susah. Pitsu Hoan menyambut dengan tertawa dingin, ia telah memikir untuk memberikan jawabannya ketika ia dengar. Tio Hang Hu tertawa bergelak-gelak sendirinya, setelah mana, dia berkata dengan Jumawa, Hoan Hyantue, bukankah sia-sia belaka kata-katamu ini? Kau tahu macam apa Cinsamkai yang kenamaan itu? Mana dia mau menyerah begitu saja? Maka baiklah kita bicara terus terang kepadanya lalu dia pandang Tsu Hoan dan melanjutkan, Pito Aya, untuk urusan kita hari ini, tak dapat tidak mesti kita turun tangan. Oleh karena itu, silakan kau hunus senjatamu, mari kau berikan pengajaranmu beberapa jurus. Jikalau kau dapat layani goloku ini, tak peduli urusan bagaimana besarpun, aku berani bertanggung jawab, untuk membiarkan kau angkat kaki. Tentang saudara-saudara kau merimba hijau, yang kebetulan turut hadir di sini, aku pun mengundangnya untuk mereka turun tangan juga, sedang mereka yang termasuk bukan saudara-saudara rimba hijau, aku persilahkan mereka untuk lekas menyingkir. Kami datang tidak untuk menawan mereka yang tidak bersalah dan berdosa. Habis mengucap demikian, tiba-tiba matanya Chiyahui dari Kinyewie ini menyapu, sambil menggerakkan goloknya, dia menegur, Eh, Chuan mahasiswa, kau sebenarnya ada hohan dari golongan apa? Tio Tan Hong tertawa atas teguran itu. Kau adalah Chiyahui yang hendak melakukan penangkapan, aku adalah Chinsu yang hendak membekuk setan dan dia menjawab. Tio Hong Hu tertawa bergelak. Jikalau demikian adanya, kita juga harus mengadu kepandayan ia kata. Ia sangat menantang. Hoan Tiong adalah yang tadi mendahului rombongan, dialah yang telah memanah kuda putih, maka itu, ia sudah lantas melirik pada Tio Tan Hong. Ah, kiranya kau juga berada di sini kata dia dengan Jumawa. Bagus, bagus. Sahabat, kuda putih itu mesti ditinggalkan di sini untuk aku. Ia pun segera siapkan busur dan anak panahnya, untuk memanah pula. Hoan Hian Tue, tahan seru Hoan Tiong, yang suka sekali pada kuda pilihan itu. Jangan kau memanah pula, lebih baik kuda itu ditangkap hidup-hidup. Dan Gie Cian Siawe ini sudah lantas mengajak barisannya maju untuk menangkap kuda putih yang dimaksudkan itu. Tiba-tiba saja beberapa anggota Kim Yewe perdengarkan jeritan mereka, jeritan dari kesakitan. Tanpa mereka ketahui apa sebabnya, bahwa mereka itu telah diserang senjata bagaikan jarum halusnya, yang membuatnya mereka merasa sangat sakit. Hoan Tiong sudah lantas mengerti. Ah, kiranya kau pandai menggunakan jarum buah hoa ciam ia tegur Tio Tan Hong. Kalau ada kehormatan tetapi tidak dibalas, itu namanya tidak hormat. Nah, kau lihat panahku. Busur segera ditarik dan anak panah melesat bagaikan bintang jatuh, jaring bunyinya seret. Tio Tan Hong tidak berani menyambuti anak panah itu, ia hanya berkelit. Anak panah itu melesat menjurus ke muka Tia Wim Hwa Sio. Maka pendeta ini menggunakan tongkatnya, hingga kedua senjata bentrok keras dan lelatu apinya munkerat. Karena serangan ini, dia menjadi murka sekali. Tio Hian Tid, mari maju dia berteriak dengan anjurannya, lalu dengan memutar tongkatnya itu, dia menyerbu ke dalam pasukan Kini Ewi E. Hoan Tiong menggunakan sepasang gembolan, ia maju, untuk cegat pendeta itu. Karena ini, senjata mereka berdua jadi bentrok dengan menerbitkan suara keras. Tongkat Tia Wim kena tersampok hingga sedikit mental ke samping, tetapi di lain pihak, telapak tangan Hoan Tiong terasa sakit dan kesemutan, hampir saja ia lepaskan gembolannya. Tentu saja pahlawan kaisar ini menjadi kaget sekali, sebab di dalam istana, di antara kawannya, ialah yang tersohor sebagai Toa Eksu, orang terkuat. Tapi ia tidak menjadi juri, dengan cepat ia maju pula, untuk melawan pendeta itu. Pitu Hoan saksikan pertempuran itu, ia tertawa terbahak-bahak. Ia lantas ambil Toya Hang Leong Pangnya. Tio Tai Jin, kau sangat memandang mata padaku, marilah kita coba-coba ia tentang Tio Hang Hu. Bagus, bagus Hang Hu pun tertawa seraya memutar goloknya. Mari kita pakai aturan kaum Kang Ou, kita bertempur satu lawan satu. Jikalau kau dapat lolos dari goloku ini, aku suka menjelaskannya, di sini tidak akan ada orang yang nanti berani menghalang-halangi pula padamu. Masih komandan Kim Yee Wee itu memperlihatkan kejumawaannya. Dalam murkanya, Pitu Hoan maju untuk segera menyerang. Tio Hang Hu bertindak ke samping, untuk melewatkan serangan itu, berbareng dengan tindakannya, goloknya menyambar, untuk membalas. Tanpa dapat dicegah, Tio dan golok bentrok keras, hingga mereka masing-masing mundur tiga tindak. Bagus Rupit Tsu Hoan. Tak kecewa ahli silat nomor satu dari kota raja. Sambil mengucap demikian, ia ulangi serangannya. Dengan ujung goloknya, Hang Hu menyambut Tio secara enteng, waktu goloknya mental ke atas, tiba-tiba saja ia membacok, dari atas ke bawah, membabat batang leher. Hebat serangan yang berbahaya itu, hingga Tsu Hoan, untuk menghindarkan diri, sudah menggunakan ilmu silat Tio Poan Kiu atau jembatan papan besi. Ialah dengan kaki kiri menahan diri, kaki kanannya diangkat lurus, tubuhnya berbareng melenggak ke belakang, hingga ia jadi terlentang dengan bantuan kaki kirinya itu. Dengan begitu, sambaran golok lewat tanpa mengenai sasarannya. Habis itu, dengan lompatan lehye tateng atau ikan gabus meletik, ia bangkit bangun, hingga golok lawan hampir saja kena didupak. Nama Chin Sam Kai bukan nama kosong belaka Tio Hang Hu memuji, sambil maju menyerang pula, dengan desakan lian Hoan Sam To'o atau bacokan tiga kali beruntun. Didesak secara demikian, Pitu Hoan main mundur. Di piti hak lain, Hoan Tiong sudah bertempur dengan Tio Tan Hong. Pahlawan dari keraton ini menggunakan Sam Chia Jo Ampian, karena ia mengandalkan kepandainya, sedang ia juga belum kenal si mahasiswa, ia memandang enteng kepada musuh yang menyerupai anak sekolah itu. Begitulah ia mulai, dengan menindak maju, ia menyerang dengan Ouliong Jiao Chu atau Naga Hitam Melilit Tiang, untuk melibat lengan orang dengan cambuknya guna merampas pedangnya. Tio Tan Hong perdengarkan tertawa menghina beberapa kali, ia kumpulkan tenaganya di lengannya, berbareng dengan itu, ia membabat berulang-ulang, tanpa mensiasiakan waktu. Hoan Tiong terkejut, hingga dia mesti lompat mundur. Karena dia seorang ahli, dengan cepat dia dapat perbaiki diri, hingga di saat itu, dia lolos dari bahaya, malah dia dapat gunakan kimnah host, ilmu menangkap, untuk menjambak rambut orang. Tan Hong mengelakkan diri dengan membabat tangan orang, tetapi karena ini, Sam Chiat Pian dari lawan itu menjadi bebas, hingga kembali cambuk itu dapat dipakai menyerang pula. Kali ini sasaran adalah pinggang si mahasiswa. Tio Tan Hong tidak mau mengalah, setelah berkelit dari jambakan itu, kembali ia mendesak, bacokannya menyambar berulang kali, hingga Hoan Tiong mesti mundur. Pahlawan dari keraton itu menggunakan senjata panjang akan, tetapi ia tidak mendapat kesempatan mengambil keuntungan dari genggamannya itu. Selagi begitu, sejumlah anggauta Kim Yewye telah lari ke arah rumahnya Pitsu Hoan. Sambil bertempur, Tio Tan Hong melirik ke arah kawan-kawannya. Tia Wim dan Hoan Tiong ada seimbang, tidak demikian dengan Pitsu Hoan, yang terdesak Tio Hang Hu. Komandan itu terutama menang di atas angin karena golok biantonya yang tajam luar biasa dan ia ada terlebih muda dan sedang gagahnya. Tio Hoan cuma dapat membelah diri, maka itu, lama-kelamaan ia bisa menghadapi bencana. Melirik ke pihak lain lagi, Tan Hong dapatkan In Lui dengan pedangnya telah membabat kutung senjata pelbagai anggauta Kim Yewye, dengan kera itu si Nona lindungi Chiu San Bin dan Cek Po Chiang. Tentu saja, mereka itu berkelahi sambil mundur. Hingga akhirnya mereka mendekati Tia Wim Hwa Sio. Hoan Tiong tengah melawan si pendeta dengan hebat, sampai ia berulang kali berseru, tatkala tiba-tiba ia lihat sebatang pedang berkilau menyamar ke arah dadanya. Ia lantas gunakan gembolan kirinya, guna menjaga diri, dengan gembolan kanan, ia menangkis. In Lui berlaku gesit dan cerdik, tidak sudi ia membentur senjata berat dari lawannya itu, maka itu, kecewalah Hoan Tiong, yang menyangka dapat membuat pedang musuh terpental. Selagi ia sibuk mengawasi pedang berkelebatan, gembolannya yang kiri telah kena ditahan tongkatnya Tia Wim Hwa Sio, hingga tak dapat ia berbuat suatu apa. Maka pada akhirnya, pundaknya kena tertusuk pedang, dalam murkanya, ia berteriak keras, terus ia menimpuk dengan gembolan kirinya. In Lui berlaku sangat sebat, begitu gembolan melayang, begitu ia egoskan tubuhnya, maka gembolan itu melayang terus. Lalu menyusul suatu suara sangat keras, batu gunung pecah berhamburan. Sebab batu itu kena terhajar gembolan, yang menyambar beberapa tombak jauhnya. Ketika si penyerang berpedang itu berkelit, Hoan Tiong lompat keluar kalangan, guna menyingkir dari kepungan. In Lui tidak mau mengejar, hanya bersama Tia Wim Hwa Sio, ia pun menerjang keluar kurungan, hingga di lain saat, ia telah dihampirkan kudanya, ke atas mana ia lompat naik, hingga seterusnya dapat ia membuka jalan. Tan Hang lega menampak In Lui lolos dari kepungan, karenanya dengan semangat bertambah-tambah, terus ia desak Hoan Tiong, hingga Gia Cian Sioia itu mesti mundur pula beberapa tindak. Ia segera gunakan ketikannya, akan teriakipi Tsu Hoan tentang ancaman bencana, supaya Cian Sam Kai angkat kaki. Pit Tsu Hoan tengah berkelahi dengan hebat, ia berdiam, ia tidak sahuti teriakan orang itu. Tan Hang kerutkan alis. Ia tahu, orang tua itu sudah nekat, peringatannya itu tidak digubris. Ketika ia memandang pula ke arah In Lui, ia tampak si Nona tetap membuka jalan, di kirinya ada Tia Wim Hwa Sio, di kanannya ada Cui Hang bersama San Bin. Cek Po Chiang bersama lain-lain orang rimba hijau mengikuti di belakang pembuka jalan itu. Kelihatannya mereka segera akan lolos dari kepungan. Jikalau tidak sekarang aku menyingkir, aku hendak tunggu kapan lagi pikir anak muda ini. Maka dengan nyaring ia teriaki pula Pit Tsu Hoan, biarkan gunung tetap hijau, jangan khawatirkan tak ada kayu bakar. Pit Loung Hiong, mari kita bersama menerjang. Chin Sam Kai tetap tidak menyahuti, hanya dengan Hang Leong Pangnya ia layani musuhnya bertarung. Nampaknya ia telah menjadi nekat benar-benar. Dalam masgulnya, tiba-tiba Tio Tan Hong ingat janji tadi di antara Pit Tsu Hoan dan Tio Hang Hu. Yaitu apabila jago tua itu tak dapat lolos dari golok musuh, atau tegasnya, tak dapat dia kalahkan komandan Kim Yee Wee itu, tidak mau dia angkat kaki, karenanya, walaupun dia terdesak, masih diangotot melayani musuh yang tangguh. Itulah berbahaya. Dalam keadaan seperti ini, mana dapat orang berkepala batu pikir Tan Hong terlebih jauh. Tapi tetap ia tidak peroleh daya. Ia tahu, umpama kata ia bantui Tsu Hoan dan mereka menang, tentu Tsu Hoan tidak mau mengakhiri karena mereka itu telah berjanji satu lawan satu. Tiba-tiba terdengar satu suara keras, turunkan aku. Hendak aku menghajar penjahat. Dengan segera tergeraklah hatinya Tan Hong, orang yang bicara itu adalah puteranya Tsu Hoan. Putera itu tengah digendong koart ee, kuasa rumah. Si koan kee sendiri, bersama sejumlah orangnya Tsu Hoan, asik melawan musuh, untuk menoblos kurungan. Bocah itu belum tahu suatu apa, ia berani, maka itu ingin ia turun dari gendongan untuk membantu melabrak musuh. Tanpa bersangsi pula, Tan Hong tinggalkan lawannya, dengan berlompatan, ia menerjang ke arah rombongan Kinye Wiesu. Ia putarkan pedangnya hingga tidak ada orang yang dapat merintangi. Padanya. Pada lain saat sampailah kepada si koan kee. Dengan tidak berkata suatu apa, ia jamret anaknya Tsu Hoan, hingga koan kee itu kaget dan berteriak. Lekas kamu menyerbu keluar Tan Hong serukan si koan kee dan kawan-kawannya. Sementara itu ia telah bunuh beberapa musuh, yang mencoba menerjang kepadanya. Ia pun robos keluar, akan akhirnya perdengarkan suitan mulut yang nyaring. Kuda Chiaoya Sai cuma sedang dikurung, dia menerjang ke sana-sini tanpa hasil, ketika dia dengar suitan tuannya dengan tiba-tiba dia lompat, akan menerjang hebat sekali. Maka kali ini dia berhasil, sebab dua musuh dihadapannya kena ditubruk rubuh dan terinjak tubuhnya. Duduklah di atasnya seru Tan Hong kepada si bocah, tubuh siapa ia naikkan ke atas bebokong kudanya itu, yang telah datang padanya. Pegang dengan keras. Bocah itu baru berumur tujuh atau delapan tahun, dia benar bernyali besar sekali, begitu duduk di bebokong kuda, dia mendekam, dia pegangi suri kuda, yang membawa dia kabur. Tio Tan Hong masih bekerja. Ia pun tunjukkan kegesitannya. Dengan berlompatan, dia hampiri pit suhoan. Justeru itu beberapa wiasu mencoba menahan kuda putih, atas itu si bocah berteriak, kuda itu juga berbenger keras. Tan Hong gunakan ketikanya. Pit lo opeh, kau dengar dia berseru. Apakah masih tak hendak lindungi putramu itu? Sambil mengucap demikian, Tan Hong pakai pedangnya akan membentur golok bianto dari Tio Hang Hau yang dipakai membacok si jago tua. Tio Hoan menghela nafas, masih ia menyerang musuhnya hingga dua kali, habis itu ia lari ke arah tengah, ke arah kuda putih beserta kudanya. Karena ini, Tan Hong kembali perdengarkan suitannya, yang ditujukan kepada kudanya, hingga kuda itu tidak lagi menyerbu keras mendobrak rintangan. Dengan cepat Tio Hoan menghampiri Tio Ya Sai Chuma, dengan tiga batang senjata rahasianya, ia rubuhkan tiga Wiesu yang mengepung kuda, hingga ia dapat ketika akan datang dekat sekali pada kuda itu, kebebokong siapa ia segera lompat. Yang paling dulu ia lakukan ialah memondong putranya. Kuda putih itu berbenger keras dan panjang, terus dia lompat, untuk lari kabur, hingga sesaat kemudian keluarlah dari kepungan. Tio Hang Hu menjadi sangat gusar. Ia merasa orang telah permainkan padanya. Maka dengan hebat ia serang Tan Hong, si pengacau itu. Tan Hong tangkis bacokan golok toan buntu, ia merasakan satu benturan keras sekali, hampir saja pedangnya terlepas dari cekalannya. Ia segera insyaf akan ketangguhannya komandan ini. Dia bukannya bernama kosong, dia benar lihai, demikian ia pikir. Tidak kecewa dia menjadi jago silat nomor satu dari kota raja. Tapi mahasiswa ini tidak juri, waktu ia tangkis pula lain bacokan, ia kerahkan tenaga di tangannya, hingga kedua senjata beradu dengan keras. Tapi suara yang diperdengarkan tidak nyaring seperti semula tadi. Kesudahannya pun membuat Hang Hu kaget. Sebab goloknya telah dibikin sempoak pedang lawannya itu. Tak takut aku dengan pedangmu. Dia berseru kemudian, sambil tertawa. Lagi-lagi ia menyerang. Tan Hong tangkis serangan itu, kali ini ia menjadi haran. Begitu rupa lawan menggunakan goloknya, hingga golok toan buncu itu seperti nempel dengan pedangnya, sulit pedang itu ditarik kembali dan sukar untuk digerakan terlebih jauh. Itulah ilmu yang dinamakan ilmu tempel. Bagus. Mari kita adu kepandayan. Itulah suara nyaring dari Tan Hong, yang telah tertawa besar, karena ia tidak menjadi juri pedangnya hendak dibikin mati. Dengan satu gerakan lain, pedangnya lantas lolos dari tempelan. Ia tahu tipunya bagaimana melepaskan diri. Waktu itu terdengar suara mengaungnya anak panah, disusul dengan berbengernya kudep putih dan pula dengan teriakan Hoan Tiong, Toa Ko, lekas kejar. Si bangsa tua sipit sudah kabur. Hong Hu sadar dalam sekejap itu. Tahulah ia bahwa ia telah diperdaya Tio Tan Hong, yang menggunakan akal Wiai Gui Kiu Tio yaitu mengurung negeri Gui untuk menolongi negeri Tio, mahasiswa itu melibat ia untuk memberi ketika supaya Tio Hoan dapat menyingkirkan diri. Meskipun ia sangat mendongkol, Hong Hu toh lompat keluar kalangan, akan tetapi di samping ia, Tio Tan Hong tidak diam saja, mahasiswa ini pun lompat sambil menikam padanya. Ia putar tubuhnya, ia tangkis pedang, di lain pihak, dengan tangan kiri ia menyerang ke dada lawan. Tio Tan Hong berkelit dengan cepat, tidak urung ia terkena juga angina serangan itu, yang membuatnya ia merasa sakit, hingga ia mesti empos semangatnya, menjalankan napasnya, guna menghindarkan diri dari akibat serangan itu. Tio Hang Hu berlompat pula, malah segera ia dapat rampas seekor kuda dengan apa ia terus kejar Pitu Hoan atau si kuda putih Chiaoya Sai Cuma. Tio Tan Hong tertawa menampak musuh mengejar itu. Di dalam hatinya, ia kata, walaupun kudaku telah terkena tiga batang anak panah, tidak nanti kau sanggup kejar dan candak dia. Akan tetapi, ia sendiri pun tidak segera dapat lolos. Selagi ia hendak toblos kepungan, ia menghadapi kepungan berlapis. Sebab Hoan Tiong, sambil memutar gembolannya, menghalang di tengah jalan, dia cegat orang, terus dia menyerang. Hingga Tan Hong menghadapi kesukaran. Sepasang gembolan lawan sangat berat, sulit untuk dilawan dengan pedang. Di samping orang si Hoan itu ada lagi pelbagai pahlawan, anggauta-anggauta dari Kim Ye We Ye, yang menerjang sambil mengurung. Hoan Tiong itu gagah, dia berimbang dengan Tio, maka dia pun standing dengan Tan Hong. In Lui sudah lolos dari kepungan ketika ia dengar suara riuh di belakangnya, ketika ia menoleh, ia tampak Tan Hong tengah di kepung musuh yang berseru-seru. Tanpa merasa, ia menjadi berkhawatir sekali, hingga untuk sesaat, ia berduduk diam di atas kudanya. Justeru itu Hoan Tiong telah melepaskan anak panahnya yang liahai. Dalam kagetnya, In Lui masih dapat berkelit, tapi celaka, leher kudanya terkena anak panah musuh, hingga pada ketika itu juga kuda rubuh terguling, dan penunggangnya pun turut rubuh juga. Belum sempat ia bangun, atau beberapa Wiesu sudah maju, untuk menubruk, guna menyerbu musuh ini. In Lui masih sempat membalikan tubuh, begitu berbalik, begitu ia menyabet dengan pedangnya. Hebat tangkisan ini, hingga banyak senjata lawan terbabat kutung. Sekalian musuh itu terkejut, selagi mereka tercengang, In Lui lompat bangun untuk berdiri. Tapi begitu lekas ia bangun, begitu lekas juga datang serangan Hoan Tiong, dengan samciat piannya, yang mengarah pinggangnya. Dengan kesusu, ia menangkis. Lihai cambuk sambung tiga dari Hoan Tiong, setelah serangannya yang pertama itu gagal, ia mengulanginya, terus ia mendesak. In Lui repot juga, tidak dapat ia membabat kutung cambuk itu, yang dimainkan dengan sempurna oleh pemiliknya. Ia jadi penasaran, ia juga mencoba mendesak. Satu kali, Hoan Tiong lompat mundur tiga tindak, begitu mundur, ia kerahkan tenaganya, ia menyambuk pula. In Lui lompat dari sambaran itu, ia lolos dari bahaya. Keduanya lantas, bertarung dengan seru. Sayang bagi In Lui, ia kalah tenaga, maka itu, berselang kira-kira tiga puluh jurus. Keringatnya lantas mengucur, karenanya, tenaganya menjadi berkurang sendiri. Hoan Tiong lihat keadaan musuhnya, ia tertawa besar, ia ulangi desakannya. Ia mengharap segera dapat merubuhkan lawan itu. Belasan Anggauta Kim Yee Wee sementara itu telah memecah diri di sekitar kedua orang yang sedang bertanding itu, mereka menjaga supaya In Lui tak dapat kabur dan lolos. Di pihak lain, Tio Tan Hong telah berada dalam kepungan, pedangnya yang tajam itu dibikin tak berdaya oleh sepasang gembulan yang berat dari Hoan Tiong, di samping itu, ia pun harus waspadat terhadap senjata kawan-kawannya Hoan Tiong itu. Selagi ia terkepung itu, Tan Hong lihat In Lui rubuh dari kudanya, hingga ia menjadi kaget sekali. Karena ini, mendadak ia memutar tubuhnya dan pedangnya dibabatkan dengan hebat kepada musuhnya, dengan tangan kirinya ia sambar satu Anggauta Kim Yee Wee yang dengan berani merangsak padanya. Ia menyambar leher bajunya, ia tarik musuh itu, hingga tubuhnya terangkat. Ini ada baiknya untuknya hingga musuh lainnya menjadi jari karena takut menikam kawan sendiri. Hoan Tiong penasaran, dia membalas menyerang. Tan Hong berlaku cerdik, bukannya ia menangkis, ia hanya majukan tubuh musuh yang ia telah bekuk itu. Hoan Tiong kaget, terpaksa, dengan cepat-cepat, ia tarik kembali gembulannya. Ketika ini dipakai Tan Hong untuk menerjang keluar, tubuh mangsanya itu tetap ia gunakan sebagai tameng. Hoan Tiong penasaran sekali, ia mengejar. Tan Hong lihat kelakuan musuh, ia tertawa berkah-kahkan. Kau sambutlah ia berseru, terus ia lemparkan musuhnya ke arah si orang si Hoan. Hoan Tiong tidak dapat berbuat lain daripada menyambuti tubuh Anggauta Kim Yee Wee itu. Tan Hong sebaliknya, sambil masih tertawa sudah menyerbu ke dalam kepungan In Lui. Nona In sedang terancam bahaya ketika ia tampak muncul menyataan Hong. Tiba-tiba saja, hatinya bercekat. Dengan lantas ia ingat surat wasiat kulit kambing yang berdarah. Siapa sangka, musuhnya ini, yang ia benci, tapi yang ia sayangi, kembali datang untuk menolongi padanya. Maka bimbanglah ia. Apakah orang mesti dipandang sebagai sahabat atau tetap sebagai musuh besar? Apakah ia mesti terima bantuannya musuh ini? Oleh karena ia sedang menggunakan otaknya, In Lui terperanjat sekali ketika cambuk Hoan Tiong menyambar ke kepalanya, akan tetapi sebelum ia menangkis atau berkelit, kupingnya mendengar seruan yang ia kenal baik, adik kecil, lekas kau menangkis atas ini, benar-benar ia gerakan pedangnya dan menangkis dengan hebat. Satu suara nyaring terdengar atas tangkisan itu, yang membuatnya Hoan Tiong kaget dan menongkol tidak kepalang, sebab samciat piannya kena terbabat kutung menjadi empat potong. Segera juga Tan Hang dan In Lui bertempur berdampingan, pedang mereka dapat digunakan masing-masing, di kiri dan kanan. Sekarang mereka dapat bergerak dengan leluasa. Sebentar saja belasan anggau takimie wilia rubuh terluka. Hoan Tiong, dengan memutar sepasang gembolannya, datang memburu Hoan Tiong lihat kawan itu, ia berteriak dengan peringatannya, Jieko, hati-hati. Dengan tetap berdampingan, Tan Hang dan In Lui berbareng menyerang musuh kosen ini yang bersenjatakan gegaman berat itu. Disambut secara demikian rupa, Hoan Tiong kaget, sampai ia menjadi gugup, bukannya ia menangkis, ia hanya melempar kedua gembolannya, ia sendiri lompat bergulingan, akan tetapi walaupun demikian, meskipun jiwanya tertolong, rambutnya toh terbabat juga hingga putus sebagian. Belum pernah Hoan Tiong dikalahkan begini macam, ketika ia lompat bangun, ia menjadi sangat gusar. Serbu mereka dengan pasukan, berkuda ia berteriak dengan titahnya. Beberapa puluh anggauta kimiai wieta ati titah itu, mereka mencari kuda mereka, untuk lompat naik ke atasnya, habis mana, dengan mengatur diri menjadi empat baris, mereka maju untuk menerjang. Lekas naik ke gunung berserutan Hong, yang melihat sikap musuh. Kalau mereka sampai kena diterjang, pasti mereka tidak berdaya. In Lui turut nasihat itu, ia sudah lantas lompat mundur, akan seterusnya lari ke arah gunung. Ia lari dengan cepat sekali. Di depan rumah Pit Su Hoan, kira-kira satu li jauhnya, memang ada sebuah bukit. Dengan cepat ia sudah sampai di kaki bukit itu. Tan Hang terus dampingi si Nona dengan siapa ia lari bersama. Pasukan kuda musuh juga lari cepat, sebentar kemudian mereka sudah mendatangi dekat. Satu penunggang kuda dapat melampaui kawan-kawannya, ia telah datang dekat sekali. Tan Hang lihat bahaya, ia sambar tubuhnya In Lui, terus ia lemparkan ke arah gunung. Ia sendiri segera memutar tubuh untuk lompat minggir, hingga musuh melewati ia. Tapi, begitu musuh lewat, begitu ia lompat menjelat, naik ke bebukong kuda di belakang musuh, dan belum sempat musuh berdaya, ia sudah menjambak, ia menarik dengan keras, ia melemparnya, hingga tubuh musuh terpental beberapa tombak di sebelah belakang. Masih syukur untuk anggauta kimia-wia ini, coba dia dilemparkan ke depan kuda, pasti dia kena terinjak-injak kuda yang tengah berlari-lari kencang itu. Dengan kuda musuh itu, Tan Hang lari terus sampai di tepi gunung. Di situ terdapat beberapa pohon kayu besar. Dari atas kudanya, dengan berani Tan Hang lompat, untuk menyambar secabang pohon. Oleh karena gerakannya itu, tubuhnya menjadi terayun. Justeru ia sedang terayun, ia lepaskan cekalannya, maka di lain saat, tubuhnya telah sampai di tanjakan bukit di mana ia bisa menaruh kaki dengan tepat, hingga ia tidak kurang suatu apa. Kemudian ia menoleh ke arah Inlui, si Nona tengah berdiri mengawasi padanya. Nona In telah berada di tengah bukit. Ketika itu hari sudah maghrib, maka pasukan berkuda Kimie Wilie tidak berani mencoba mengejar terus, hingga mereka cuma bisa berteriak-teriak di kaki bukit. Hoan Tiong masih penasaran, dia mendatangkan sejumlah pasukan Gielim Kun, untuk membuat pepenjagaan di kaki bukit yang bersiap sedia dengan panah mereka. Dia pun tertawa dan berkata secara mengejek, hendak aku lihat, berapa lama kamu dapat berdiam di atas bukit. Tan Hang telah menyusul Inlui, mereka naik ke atas, dari sana mereka memandang ke sekitarnya. Mereka tampak bukit itu telah terkurung musuh. Yang paling nyata tertampak adalah bendera-bendera Gielim Kun, pasukan Kaisar. Sesudah bertempur mati-matian sekian lama, Tan Hang dan Inlui merasakan sangat lelah dan juga lapar. Hal ini membuatnya mereka berpikir. Ketika itu adalah musim pertama, dan seperti biasanya di musim pertama itu, pada siang hari Seng Siang jadi terang-benderang, maka pada maghrib atau selawatnya suka turun hujan. Demikian hari itu, tiba-tiba air langit mulai turun. Adik kecil, mari kita cari tempat berlindung Tan Hang mengajak. Tentang barang makanan, kau jangan khawatir, aku masih membekalnya sedikit langsung kering. Inlui bungkam, ia cuma menoleh. Tak tahu ia, harus bicara atau tidak dengan musuh turunan ini. Di sana ada sebuah goa, Tan Hang berkata pula. Mari kita pergi ke sana. Mahasiswa ini bukan cuma mengajak, tapi tanpa menunggu jawaban lagi, ia sambar sebelah tangan orang untuk dituntun. beradu tangan dengan si anak muda, Inlui merasakan tubuhnya mengkirik, tangannya dingin. Tan Hang merasakan tangan dingin itu, ia dapat menerkah hati si nona tentu sedang bimbang, pikirannya tidak tenteram. Goa itu bukan goa sewajarnya, hanya tanah berlubang saja, karena di atasnya terdapat dua potong batu besar yang ujungnya lebih, yang tidak mengenai tanah atau batu karang, hingga di bawahnya ada tempat yang luang, cukup untuk dua orang dan mereka tak akan tertimpa air hujan. Tan Hang tuntun kawannya memasuki goa itu, di situ mereka berdiri berhadapan, hati mereka sama-sama memukul, di dalam hati, mereka saling tanya, apa yang mereka harus lakukan. Adalah Tan Hang, yang hatinya terlebih tenang. Adik kecil, berkata si anak muda kemudian, sesudah mereka sama-sama bungkam sekian lama, benarkah permusuhan kita kedua keluarga tak dapat diselesaikan. Cuaca waktu itu suram, walaupun mereka berdekatan, Tan Hang tak dapat melihat tegas air muka si nona. Meski begitu, kupingnya dapat menangkap suara baju nona itu, yang disebabkan tangannya telah merabah gagang pedangnya. Tan Hang menghela nafas. Inilah yang dikatakan, kalau bukannya musuh, kita tak dapat berkumpul bersama katanya dengan duka. Adik kecil, baiklah kau bunuh saja aku. Binasa di tanganmu, mati pun aku tak menyesal, tak penasaran. Tanda petik. Justeru itu gledek menggelegar, kilat menyambar, dengan terangnya cahaya kilat itu, Tan Hang tampak wajah inelui pucat pasi, sedang matanya berlinangkan air mata. Dengan menyender pada batu, si nona pegangi tali bajunya, sedang pedangnya telah tercabut separuh, suatu tanda ia ingin menghunusnya tetapi tertunda. Dengan lenyapnya cahaya kilat itu, goa pun menjadi gelap kembali. Dalam kegelapan itu, terdengarlah suara nafasnya si nona N. Sampai sekian lama, masih tidak terdengar jawabannya atas perkataannya si anak muda. Tan Hang keluarkan rangsung keringnya. Adik kecil, Mari Dahar, ia mengunang. Inelui tetap menyender, sedikit jua tubuhnya tak bergeming. Mas Gul Tan Hang menampak sikap orang itu, tetapi dengan paksakan ia tertawa geli. Adik kecil, kali ini tidak akan aku katakan kau menganglap makanan katanya bergurau. Mari Dahar. Pemuda ini mengharap si nona gembira, tidak tahunya, blok tangannya kena disampok nona itu, rangsung keringnya jatuh ke tanah. Ia jadi sangat menyesal, dengan tertawa meringis, ia pengutir rangsung kering itu, yang terus ia letakkan di atas batu. Inelui sangat berduka, hatinya pepat sekali, hingga ingin ia menangis, tetapi tidak dapat ia perdengarkan suaranya, air matanya pun tidak mau mengucur keluar. Di dalam kegelapan itu, ia dengar helaan nafas dari anak muda di depannya. Pembalasan sakit hati, pembalasan sakit hati kata si anak. Muda, suaranya perlahan. Sakit hati saling balas, bilakah itu akan berakhir? Leluhurku dengan cugo anci yang telah memperebutkan negara, dia telah mewariskan surat wasiat yang memesan supaya anak cucunya mewakilkan dia menuntut balas meskipun demikian, pesan. Pembalasan keluarga ku itu bukannya dimaksudkan menuruti hawa nafsu saja membunuh musuh tetapi yang paling utama adalah berdaya untuk merampas kerajaan Beng. Inelui dengar itu, tubuhnya bergidik. Memang benar, saling balas ini ada hebat sekali, begitu dahulu, begitu sekarang ia berpikir. Jikalau keluarga Tio dapat membalas sakit hatinya, bukankah mereka akan membinasakan segenap orang kota hingga darah mengalir di seluruh tegalan? Tanda petik. Jikalau Tio Tan Hong, untuk pembalasannya itu, bersekutu dengan bangsa Watzu, tentera siapa ia bawa masuk ke Tionggoan untuk menggempur kerajaan Beng, maka dia adalah satu manusia yang paling berdosa. Ia memikir pula. Jikalau itu sampai terjadi, aku pun tidak akan memberi ampun padanya. Tanda petik. Hebat nona ini berpikir, tanpa merasa, tangannya telah meraba pula gagang pedangnya. Tapi segera ia dengar pula suara orang. Leluhurku menyingkir ke negeri Watzu, demikian Tan Hong berkata, seorang diri. Ketika itu bangsa Mongolia sedang lemahnya, di bahagian dalam, mereka terpecah belah. Ketika itu juga tentera kerajaan Beng berulang kali datang menyerbu, melakukan perampasan. Di samping itu, kerajaan Beng juga meminta bangsa Mongolia setiap tahun mengantar rupeti. Hal ini membuatnya bangsa Mongolia menjadi sangat bersakit hati, merasa penasaran dan bergusar sangat, hingga mereka memikir untuk mencari balas. Haa, manusia terhadap manusia, negara terhadap negara, mengapa di antara mereka ada demikian banyak dendaman? Mengapa mereka hendak saling menuntut balas? Sungguh aku tidak mengerti. Kenapa mereka tidak hendak saling memperlakukan sama rata, sama derajat, untuk hidup damai satu dengan lain? Tertarik hati Inlui mendengar kata-kata itu. Leluhurku dan marhum Raja Watshu sama-sama memikir untuk mencari balas, Tan Hang berkata pula, mereka hendak mencari balas terhadap kerajaan Beng. Oleh karena minatnya itu, leluhurku telah memangku pangkat di dalam negeri Watshu. Setiap hari bangsa Watshu itu jadi semakin kuat. Berbareng dengan itu, pangkat leluhurku juga setiap waktu menjadi terlebih tinggi. Demikian, setelah turun sampai pada ayahku, bukan saja ayah telah diwariskan pangkat leluhurku itu, malah belakangan dia diangkat menjadi Yeo Esin Siang, Perdana Menteri Muda. Belum selesai Tan Hang dengan kata-katanya itu, tidak peduli tidak ada orang yang melayani ia bicara, karena si nona tetap bungkam, ia melanjutkan pula, ayahku ingat baik-baik sakit hati itu, maka itu terhadap anak cucunya Cugoan Chiang, juga terhadap mereka yang sangat menyintai kerajaan Beng, dia mendendam hebat sekali, sampai meresap ke tulang-tulangnya. Pada 30 tahun yang lampau ketika Ngkongmu diutus ke negeri Watshu, ia menambahkan kepada Inlui, di sana ia selalu mengutarakan bahwa dia adalah menteri yang sangat setia dari kerajaan Beng. Mendengar itu, ayahku menjadi naik darah, maka ayah segera menahan Ngkongmu itu, Ngkongmu itu dipaksa berdiam di daerah es dan salju, ia hidup dengan mengembala kuda sampai 20 tahun lamanya. Tanda petik. Inlui kertek giginya. Kata-kata Tan Hang membuat ia berpikir keras. Ngkong telah menderita selama 20 tahun, ia berpikir, karena sakit hati itu, Ngkong menginginkan supaya sekeluarga Tio dibunuh semua. Tapi kerajaan Beng telah merampas negara leluhurnya, tidak heran kalau keluarga Tio jadi sangat bersakit hati, sampai karenanya, Ngkongku turut terlibat. Sungguh ini ada dendaman turun-temurun. Dapatkah aku tak mempedulikan sakit? Hati leluhurku itu. Ngkong ingin turunannya membalas dendam, bolahkah aku membiarkannya? Inlui cekal gagang pedangnya akan tetapi pikirannya sangat ruwet. Ngkongmu itu mengembala kuda di antara es dan salju sampai 20 tahun lamanya, selama itu tidak pernah dia hendak tunduk, terdengar Tan Hang mulai berkata pula. Oleh karena itu kemudian ayahku pun tertarik hatinya dan mengagumi kekerasan hati dari Ngkongmu itu. Ayahku pernah bercerita kepadaku tentang hikayat Ngkongmu itu. Ayah katakan ketika Ngkongmu secara diam-diam minggat pulang ke negerinya, sebelumnya ayahku telah mengetahui, sekalipun demikian, ayah sengaja tidak mengirim pasukan tentera untuk menjegah, Ngkongmu dibiarkan dapat menyingkir. Malah ayahku pun berkata, ketika itu ayah telah tugaskan tantai. Ciyangkun menyampaikan kepada ayahmu tiga pucuk surat tertutup untuk menolong Ngkongmu dari ancaman bahaya maut. Hanya seing sekali, Ngkongmu tidak sulit mempercayainya, hingga dengan begitu Ngkongmu telah mensiasiakan maksud hati baik dari ayahku itu hingga ayah merasa kecewa. Inlui mendengar, ia bersangsi. Benarkah cerita Tan Hang ini? Masih ia membungkam. Masih ia pegangi gagang pedangnya. Tan Hang menghela nafas. Memang perbuatan ayahku terhadap Ngkongmu ada keterlaluan, ia berkata pula, maka itu tidaklah heran kalau Ngkongmu tidak mempercayai maksud baik dari ayahku itu. Orang tua marhum telah berhutang, sudah selayaknya turunannya membayar hutang itu. Maka juga tidak mengherankan bahwa kau jadi membenci sangat padaku. Ah! Inlui tetap membungkam. Si anak muda melanjutkan pula, negeri Watzu itu setiap hari bertambah kuat, karenanya kerajaan Beng, selanjutnya tidak berani menghina pula. Malah kemudian, keadaan menjadi berbalik. Pada sepuluh tahun yang lalu, guruku telah datang ke negeri Watzu. Mulanya terdengar kabar, guruku itu datang hendak melakukan pembalasan untuk Ngkongmu itu, akan tetapi kemudian, ia berbalik menjadi guruku. Dialah yang mengingatkan aku bahwa aku adalah bangsa Tionghoa, bahwa karenanya tidak dapat aku pandang Tionghoan sebagai musuh. Belakangan, setelah datangnya guruku itu, perangi ayahku telah berubah. Sering aku lihat ayahku di waktu malam, menumbuki dadanya sendiri, seorang diri ia suka jalan mengitari kamarnya. Pernah ayahku mengoceh seorang diri, katanya, membalas dendam. Membalas dendam. Harus atau tidak aku membalas dendam dalam keadaan itu, ayah tampak beringas, sikapnya menakutkan. Pernah beberapa kali aku hiburi ayah, tapi ia menjadi gusar, dia deliki aku. Dia kata, Anak, kau mesti ingat sakit hati leluhurmu yang bagaikan gunung besarnya. Kau tahu dengan care bagaimana sekarang aku pulang ke Tionghoan? Sebenarnya aku telah membolos. Dari semua orang, melainkan guruku seorang yang mengetahuinya. Guruku telah menjelaskan segala apa mengenai kau merimba persilatan di Tionghoan. Kau harus ketahui, aku adalah bangsa Tionghoa, pasti aku tidak akan membantu bangsawat Zhu menyerbu Tionghoan. Akan tetapi, aku juga hendak menuntut balas. Tanda petik. Bagaimana kau hendak membalasnya? Ingui tergerak hatinya, hingga ia bertanya demikian. Setelah aku sampai di Tionghoan, yang pertama-tama aku lakukan ialah membuat penyelidikan, sahutan Hong. Aku telah melihat jelas, pemerintahan kerajaan Beng sesungguhnya telah jadi buruk sekali. Maka itu, untuk menuntut balas, nampaknya tidak ada kesukarannya. Apabila aku mendapatkan peta bumi serta harta yang terpendam, maka dengan menggunakan pengaruh uang itu, aku kumpulkan kawan sekerja, untuk kemudian mengerak bendera, dengan demikian tidaklah sukar untuk merampas kerajaan Beng Nenlui terperanjat. Apakah kau berniat menjadi kaisar di Akatanya? Tio Tan Hong tertawa. Kaisar pun asalnya rakyat jelata di Akata. Negara dari satu keluarga, dari satu si, dapatkah itu dipegang kekal untuk beratus abad? Jikalau aku dapat merampas kerajaan Beng, bukan saja aku hendak menjadi raja. Tanda petik. Apakah itu untuk mencari balas Nenlui tanya pula? Juga bukan hanya untuk membalas dendam jawab Tan Hong. Andai kata berlaksa negara di kolong langit ini tidak menggerakkan senjata, bagaimana baiknya? Ia berhenti sebentar, ia tertawa. Bergelak. Lalu ia bersenanjung, berapakah usianya manusia? Negara aman, bagaimana dapat ditunggu? Coba muncul satu nabi, bukankah persamaan kekal abadi untuk berlaksa abad? Haha. Jikalau dapat aku mencapai keinginan hatiku, untuk apa aku mesti menjadi kaisar? Di tempat gelap seperti itu, Nenlui tidak tampak wajah orang, akan tetapi dapat ia merasakan hati besar orang itu. Kau menjadi kaisar atau tidak, itulah tidak aneh ia campur bicara. Tak sanggup dia untuk terus membungkam. Hanya jikalau kau bercita-cita merampas negara yang luasnya sembilan laksali dari kerajaan Beng, maka kau menghendakinya atau tidak, aku khawatir kau toh akan membunuh seluruh orang kota hingga darah mengalir seluas tegalan. Sekarang ini bangsa Mongolia hendak menyerbu, jikalau kau memusuhi kerajaan Beng, bukankah kau jadi membantu bangsawat suhu itu? Ditanya begitu, Tan Hang berdiam sebentar. Adik kecil, kata-katamu beralasan juga, ia menyahut dengan perlahan. Adik kecil, kakakmu suka mendengar perkataanmu. Jikalau kau tidak mengijankan aku menjadi kaisar, aku suka tidak menjadi kaisar. Adik kecil, katakanlah, akan aku turut ke kau. Halus suara pemuda ini, enak didengarnya. Maka merahlah muka Nenlui, ia jengah tetapi ia pun girang. Tiba-tiba saja ia gerakan sebelah tangannya, akan tolak tubuh orang. Siapakah yang inginkan kau dengar perkataanku dia bentak, suaranya gusar. Bagaimana? Kembali kau gusar, kata Tan Hang. Si Nona diam, tidak ia menyahuti. Tan Hang menghela nafas, tangannya diulurkan ke batu di mana ia taruh rangsung keringnya. Ia dapatkan batu telah kosong. Rangsung itu telah dimakan si Nona. Selama mendengarkan orang bercerita, tanpa merasa, Inlui dahar rangsung itu. Pernah ia insaf bahwa tidak selayaknya ia makan rangsung itu, tidak taunya ia telah dahar hingga potongan yang terakhir. Diam-diam Tan Hang tertawa dalam hatinya. Ketika ia awasi si Nona, di tempat yang gelap itu ia hanya tampak sepasang matanya yang bersinar hidup bagaikan bintang di malam gelap gulita. Adik kecil, sudah waktunya untuk kau tidur, Tan Hang kata kemudian. Lalu, dengan perlahan, ia nyanyikan sebuah lagu halus. Inlui lelah dan ngantuk, ia telah dahar cukup, mendengar lagu itu, hatinya tertarik, di luar tahunya, ia meramkan matanya. Tan Hang, dengan pedang di tangan, bertindak ke mulut goa, untuk menjadi centeng. Hujan sudah berhenti akan tetapi di malam buta, tentera pahlawan tidak berani mendaki bukit untuk mengejar terus orang-orang yang menyingkirkan diri itu. Tanda petik. Pemuda itu pun lelah dan ngantuk, akan tetapi untuk menjaga Inlui, ia kuatkan hati untuk tinggal melek. Tidak berani ia tidur. Sekonyong-konyong terdengar teriakan Inlui, engko, engko, engkong, engkong. Ya, sahut si anak muda. Habis itu, ia tidak dengar apa-apa lagi. Ia berpaling ke dalam tapi Inlui diam terus, cuma suara napasnya terdengar perlahan. Di Angigo. Kata si anak muda, yang terus bertindak ke dalam, akan membuka baju luarnya, baju mana ia pakai menyelimut di tubuh si nona, tanpa nona itu sadar. Kemudian ia kembali ke mulut goa di mana ia duduk mendeprok. Inlui tengah bermimpi. Ia lihat Tio Tan Hang melenggakan kepalanya dan tertawa panjang, tetapi ketika si anak muda mengusap-usap gambar lukisannya, tiba-tiba dia menangis sedih dan kemudian, dia bernyanyi dengan nada tinggi. Heran Inlui atas tingkah laku orang, ia pun merasa kasihan. Maka ia menghampirinya, ia pegang pundak orang. Di saat itu ia tampak. Engkongnya menghampiri dia, tangan Engkong itu menyekal tongkat bambu yang ada bulunya. Bengis romensi Engkong ketika ia nyelak di antara kedua orang itu, terus dia angkat tongkatnya, dipakai mengempelang. Engkong, tolong teriak Inlui dalam mimpinya itu. Segera nona ini lihat suciat, yaitu tanda kebesaran di tangan Engkongnya, telah berubah menjadi surat wasiat kulit kambing yang berdarah. Dengan surat wasiat itu, Seng Engkong tutupi kepala cucunya, sambil mendamperat, siapakah engkongmu? Lekas kau bunuh dia? Waktu itu Inlui endus baunya darah yang berbau bacin, yang berulang kali menyerang hidungnya, hingga hampir tak kuat ia menahannya. Lebih celaka lagi, ia tidak dapat berteriak, maka akhirnya, sadarlah ia dari tidurnya, dari mimpinya yang hebat itu. Mengawasi ke mulut goa, Sinona tampak sorot matahari yang melusup di sela-sela. Ia mengawasi, ia tenteramkan hatinya, yang berdenyut. Begitu ia merasa tenang, ia dapatkan tubuhnya berkerudung baju tanhong. Segera ia rasakan pipinya panas, hatinya pun memukul. Lantas ia turunkan baju itu, terus ia jalan perlahan, menuju ke mulut goa. Tanhang tengah duduk di batu, ujung pedangnya menunjang tanah, kepalanya ditundukan. Karena ngantuknya anak muda ini tidak sanggup bertahan lagi, ia ngelenggut, mendekati terang tanah, ia tertidur juga. Kembali surat wasiat kulit kambing yang berdarah berkelebat di matu Inlui, terus saja ia cekal keras gagang pedangnya. Di dalam hatinya, nona ini berkata, jikalau aku hendak tikam dia, inilah ketikanya yang baik. Ah, ah, mengapa aku berpikir begini macam? Engkong, engkong, ia mengeluh, engkong, jangan paksa aku, jangan paksa aku. Tanda petik. Samar-samar Inlui seperti lihat engkongnya mendatangi dengan tangannya masih memegang suciat, tepat seperti di waktu ia bermimpi, metu engkongnya itu bengis. Mustahilkah aku masih bermimpi? Sambil menanya begitu dalam hatinya, Inlui terus gigit jari tangannya. Kontan ia merasakan sakit. Maka terang sudah, ia bukan tengah bermimpi pula. Tapi, kalau itu bukannya impian, kenapa ia seperti sedang bermimpi, ia bagaikan belum sadar? Kalau ia sadar, sungguh hebat penderitaannya ini. Ia tengah menghadapi musuhnya, yang engkong titahkan ia bunuh. Jikalau aku lepaskan ketika yang baik ini, aku tidak binasakan orang keluarga Tio, apakah engkong di alam bakat tidak sesalkan aku? Demikian ia tanya dirinya. Dengan tangan pada gagang pegang Inlui maju lagi dua tindak, tiba-tiba ia masukkan satu jari tangannya ke dalam mulut, ia menggigit, kembali ia merasakan sakit. Kali ini ia sadar benar-benar, di depan matanya tidak lagi terbayang engkongnya. Maka pedang, yang ia telah cabut, ia masukkan pula ke dalam sarungnya. Sebaliknya daripada menikam pemuda itu, adalah baju orang yang ia keredongkan kepada pemiliknya. Tio Tan Hang merasa tubuhnya tersentuh, ia segera lempangkan tubuhnya, lantas ia lompat bangun. Segera ia tertawa. Eh, adik kecil, pagi-pagi begini kah sudah bangun? Dia tanya. Kenapa kau tidak tidur pula? Inlui gigit bibirnya, mukanya menjadi pucat. Tan Hang awasi pemudi ini, matanya bersinar halus, ia nampaknya sangat mengasihani si nona. Nona Inliat sinar matu orang itu, ia tampak wajahnya yang sangat simpati, luka hatinya, hingga hampir ia menangis. Lekas-lekas ia putar tubuhnya, untuk tidak mengawasi lebih jauh pemuda itu. Tan Hang menghela nafas, terus ia memandang ke arah bawah bukit. Ia lihat beberapa puluh pahlawan Kim Yee Wiye, bersama-sama dengan serdadu-serdadu Gye Lim Kun, mereka terpecah dalam beberapa rombongan, mereka tengah mendaki bukit. Terang sekali. Mereka hendak mencari terlebih jauh kedua orang yang mereka sedang kepung-kepung. Bingung juga si anak muda. Tidak sukar menggempur beberapa puluh pahlawan. Tidak demikian dengan kurungan di bawah bukit itu, di mana, tertampak bendera-bendera, suatu tanda dari pengurungan yang rapat. Karl bagaimana kurungan itu dapat diteblos? Selagi anak muda ini berpikir keras, ia lihat kawanan pahlawan sudah sampai di tengah bukit. Ia lantas sambar tangannya In Lui, untuk diajak lari ke belakang satu batu besar. Makin lama rombongan pahlawan datang makin dekat. Sekonyong-konyong terdengar seruannya Tio Hang Hu, keluar. Keluar kamu. Aku telah melihat padamu. Hendak aku bicara dengan kamu. Hati Tan Hang bercekat. Tio Hang Hu adalah satu jago dari kota raja. Ia tidak sangka orang dapat datang demikian cepat, malah dialah yang pimpin rombongan pahlawan dan serdadu istana itu untuk menggeledah bukit. Dengan golok biantonya, Tio Hang Hu menuding ke atas bukit, kembali ia perdengarkan suaranya yang nyaring, kenapa kamu main sembunyi-sembunyian? Begitukah kelakuannya satu ho'ohan? Tanda petik. Kali ini belum Hang Hu menutup mulutnya atau satu orang, bagaikan bayangan, telah lompat muncul, bajunya berkibar-kibar di tiup angin. Di tangannya terhunus pedang. Tio Tai Jin gagah perkasa demikian orang itu, ialah Tio Tan Hang, berkata sambil tertawa, kau telah pimpin beribu-ribu serdadu dan kuda, kau juga telah menyerang bukit ini, sungguh kau satu ho'ohan satu, melengak Tio Hang Hu, mukanya menjadi merah secara mendadak. Itulah sindiran hebat. Jangan kau memancing kemurkaanku katanya kemudian. Dapat ia tenangkan diri. Meski benar di bawah gunung ini ada pasukan perang yang berjumlah besar, kamu sebenarnya boleh berurusan dengan aku si orang si Tio saja. Tio Tan Hang kibaskan pedangnya. Ia tertawa. Bagus, bagus katanya dengan gembira. Kalau begitu, silakan kau kemukakan syarat-syaratmu Tio Hang Hu tidak lantas sambut tantangan itu, ia hanya mengawasi dengan tajam kepada dua orang itu. Waktu itu In Lui pun turut munculkan diri. Aku lihat kamu bukan orang-orang jalan hitam, katanya. Sebenarnya kamu mempunyai hubungan apa dengan Cinsam Kai Pit Su Hoan? Tentang hubungan itu, tak usah kau mengetahuinya, jawab Tan Hang. Baik kita jangan ngobrol saja. Mari kita bertempur sampai tiga atau lima ratus jurus. Bagaimana andai kata kau tidak mampu mengalahkan aku? Tan Hang merasa, dalam tenaga dalam, ia kalah dari komandan Kim Yee Wee itu, akan tetapi dalam hal ilmu pedang, ia menang di atas angin, maka ia percaya, dengan bertanding sekian banyak jurus, mestinya mereka seri. Ini ada baiknya untuknya. Ia tahu Tio Hang Hu kagumi dirinya sendiri, sengaja ia gunakan kata-kata itu untuk membangkitkan kemendongkolan orang. Kembali Tio Hang Hu lirik kedua orang itu. Tidak usah kita bertanding satu lawan satu katanya dengan Jumawa. Kamu boleh maju berdua berbareng. Tan Hang tertawa dingin. Kalau begitu maka sejak ini Keng Su Sam Toa Ho Chi U akan tinggal dua orang saja. Katanya secara menghina, Keng Su Sam Toa Ho Chi U berarti tiga jago terbesar dari kota raja, dengan perkataan ini Tan Hang artikan, bahwa ia berdua inlui mengerubuti komandan Kim Yee Wee itu, sudah pasti si komandan akan terbinasa. Tio Hang Hu tidak kena dipancing, dia tertawa. Aku lihat itulah tidak mudah katanya. Ilmu silat kamu berdua telah aku lihat, jikalau kita bertanding satu lawan satu, mungkin kau dapat bertahan sampai 500 jurus. Kau majukan tantanganmu ini, mengerti aku maksudmu. Sudah tentu aku tidak sudi dipedayakan. Sungguh orang ini lihai kata Tan Hang dalam hatinya. Ia bercekat. Tau pihak sana, tau pihak sendiri, demikian pepatah. Pikiran dia sama dengan pikiranku, lantas gak menyahuti, kalau begitu baiklah kita tidak mengadakan batas 500 jurus itu. Mari kita bertempur satu lawan satu. Kau boleh utarakan syaratmu. Tio Hang Hu sebutkan syaratnya, ia kata, tentang sahabatmu ini, dengan ilmu silatnya, mungkin dia dapat bertahan sampai 100 jurus, maka itu, baiklah kita atur begini, kamu berdua maju bersama, kita bertempur sebanyak 50 jurus. Jikalau kamu yang peroleh kemenangan, nanti aku pujikan kamu supaya kamu diangkat menjadi Buk Ye Jin tahun ini, untuk itu kamu tidak usah diuji pula. Tio Tan Hang tertawa bergelak. Untuk kami berdua menangkan kau, itulah gampang, sama seperti kita membalikan tangan katanya. Perlu apa menunggu sampai 50 jurus? Malah dalam 5 jurus, bila kami tidak dapat mengalahkan kau, kau boleh perbuat sesukamu atas dari kami. Jikalau dalam 5 jurus kami menangkan kau, kami tidak kemaruk dengan gelaran Bucongoanmu, apapula Bucin Sul untuk kami, air ada biru, gunung ada hijau, di belakang hari masih dapat kita bertemu pula. Inilah ejekan untuk Hang Hu, dia dipancing kegusorannya. Dengan itu pun Tan Hang maksudkan, andai kata mereka berdua yang menang, maka Tio Hang Hu mesti membiarkan mereka angkat kaki tanpa gangguan. Sementara itu Hang Hu mempunyai maksud, ia berkeras hendak tempur kedua orang ini. Kemarin ia tidak berhasil mengejar Bicu Hoan, ketika ia kembali, ia tampak Hoan Tiong dan Hoan Tiong mendapat luka. Ia menjadi kaget. Apa yang telah terjadi? Ia tanya kedua kawan itu. Hoan Tiong dan Hoan Tiong tuturkan pengepungannya terhadap Tan Hang dan In Lui, mau atau tidak, mereka mesti puji ilmu silat kedua orang yang hendak ditawan itu. Pada waktu berkata-kata, mereka ini nampaknya masih jari. Mendengar itu, Tio Hang Hu menjadi sangat heran, hingga ia berpikir. Dari mereka berdua, si mahasiswa berkuda putih nampaknya yang lebih lihai, kelihatannya dia melebih satu tingkat daripada Hoan Tiong dan Hoan Tiong, tetapi, dengan berkelahi bersama, dalam 70 jurus, tidak heran apabila mereka dapat mengalahkan kedua sahabat ini. Yang aneh adalah mereka dapat merebut kemenangan dalam beberapa jurus saja. Hang Hu adalah ahli silat kenamaan, ia tahu bagaimana peryakinan ilmu silatnya, maka, mendengar ada orang yang demikian lihai, timbulah keinginannya untuk mencoba-coba kepandayan orang itu. Demikian ia majukan tantangannya. Benar-benar ia tidak percaya, di dalam 50 jurus ia akan dapat dikalahkan. Tapi sekarang ia dengar Tan Hang mengatakan 5 jurus, bukan main mendongkolnya ia. Meski demikian, ia tertawa terbahak-bahak, goloknya diacungkan. Baiklah serunya. Sekarang jurus yang pertama. Kamu sambut. Segera golok berkelebat, kelihatannya seperti ke kiri dan ke kanan. Hang Hu telah menggunakan jurus liu seng siantian atau bintang sapu menyambar, kilat berkelebat, serangan itu ditujukan ke arah kedua lawannya. In Lui menyender di lamping batu, ia bagaikan orang tak sadar akan dirinya, Tan Hang lihat keadaan orang, dia menyerukan, adik kecil, lekas keluarkan kepandayanmu. Tan Hang tidak hanya berteriak, berbareng dengan kata-katanya itu, tubuhnya mencelat ke depan In Lui, pedangnya digerakkan. Dalam gerakan memotong sungai, dengan itu ia tangkis serangan pertama dari Hang Hu. Golok menyerang, pedang menangkis, maka itu, keduanya bentrok keras, suaranya nyaring, tetapi golok Hang Hu benar-benar lihai, sekalipun ditangkis, sambarannya tak kehilangan sasarannya, masih hujung golok bergerak ke arah In Lui. Nona In sudah lantas menangkis, habis itu tubuhnya limbung, ia mundur dua tindak. Tidak berhasil ia mencegah serangan Hang Hu itu. Cobatan Hang tidak mendahului menangkis, mungkin pedangnya terlepas dan terpental dari cekalannya. Tio Hang Hu lihat ia berhasil, ia tertawa berkah-kahkan. Kiranya ilmu pedang kamu cuma sebegini katanya dengan mengecek. Hati-hati, kamu sambut goloku. Inilah jurusku yang kedua, namanya patong Hong Ye, yaitu angin dan hujan di delapan penjuru. Kamu mesti menyambutnya dengan pedang berbareng. Aku memberitahukan ini supaya jangan nanti kamu sesalkan aku. Tanda petik. Inlui tidak sadar akan adanya bahaya meskipun ia telah dihajar hingga sempoyongan dan mundur, sepasang matanya yang tadinya hidup sekarang lenyap sinarnya. Tan Hang lihat keadaan orang itu, ia segera membisiki, adik kecil, meskipun kau membenci aku tapi sekarang mesti kita mundurkan dulu musuh ini. Kau boleh sayangi jiwamu, agar di belakang hari dapat kau mencari balas terhadapku. Oh, adik tolol. Tanda petik. Adalah di saat itu, serangan yang kedua dari Hang Hu telah tiba, sinar golok itu berkelebatan menyilaukan mata. Serangan itu ada jurus yang paling liahai dari ilmu silat ngohong toan buncu atau lima ekor harimau mencegat pintu. Sudah tentu jurus ini ada terlebih liahai daripada yang pertama. Tergerak hati Inlui, tetapi air matanya segera mengembeng. Tapi sekarang ia tidak lagi sedungu tadi. Ia angkat pedangnya, dengan putarkan itu, ia menangkis. Perbuatannya ini diturut dengan gerakan serupa dari Tiotan Hong. Maka itu, berangkaplah pedang mereka masing-masing. Dan gagalah serangan Hang Hu yang kedua kali itu. Bagus seru komandan Kim Yeiwi itu, benar-benar bagus cara kamu menangkis ini. Sekarang sambutlah lagi yang ketiga. Hang Hu maju satu tindak, golok Bian To'o dimajukan, bukan sejurus, tapi kembali ke kiri dan ke kanan, cepatnya luar biasa. Itu pun ada jurus Hun Ho Ahut Liu yaitu memisah bunga, mengebut yang Liu. Halus mulanya, keras akibatnya. Dengan care ini, ia menyerang sambil membela diri. Serangan juga disusul dengan tertawa nyaring dan panjang. In Lui gerakan tangannya, maka menyambarlah Cheng Beng Kiam, diikuti berbareng dengan pedangnya Tan Hong, hingga kedua pedang kembali berangkap jadi satu dengan apa golok lawan dapat ditutup. Kali ini baharulah Tio Hang Hu terkejut, hatinya bercekat. Lekas-lekas ia tarik goloknya, untuk dipakai melindungi diri. Ia telah kerahkan tenaganya, karena goloknya itu terjepit keras. Ia berhasil juga menarik goloknya akan tetapi ia mesti mundur dengan limbung, napasnya pun memburu. Bagus, tak kecewa ia menjadi orang kosin nomor satu di kota raja, Tan Hong memuji di dalam hatinya. Sementara itu ia telah memasang metu, tajam. Hang Hu telah memasang kuda-kuda puteng putpat, goloknya melintang di depan dadanya, kedua matanya dibuka lebar-lebar, sinar matanya masih menunjukkan kagetnya tadi. Tan Hong kerutkan alisnya. Ia berpikir, orang ini luas pengalamannya, sekarang ia ambil sikap membela diri, dengan lagi satu jurus, belum tentu dia dapat dikalahkan. Tanda petik. Setelah memasang kuda-kudanya itu, tenang hatinya Tio Hang Hu. Aku telah menyerang tiga kali, masih ada satu kali lagi ia. Berseru dengan nyaring. Habis itu, akan aku biarkan kamu berlalu terlebih dahulu, kamu sudah siap. Bagus. Sambutlah. Tio Tan Hong melirik pada En Lui, kali ini ia tampak kedua matanya bersinar tajam. Itulah sinar metu yang wajar, nyata keadaan si Nona telah pulih kembali. Dengan sinar metu demikian, En Lui tengah mengawasi musuh. Menampak demikian, Tan Hong dapat harapan. Tiba-tiba saja ia berseru, terus ia maju menyerang. Perbuatan ini dengan serentak diturut En Lui, hingga mereka jadi maju berbareng, kedua pedang berkelebatan, ujungnya menikam. Tio Hang Hu mendak, goloknya dilintangkan, dipakai menangkis kedua pedang lawan. Habis itu, ia putar tubuhnya, goloknya tergerak pula, disusul dengan mencelatnya tubuhnya. Tan Hong tak sangka orang ada demikian sebat, di dalam hatinya, ia mengeluh, celaka kalau ini gagal, dia lolos, dengan. Begitu lewatlah jurus keempat, kita mesti mengaku kalah. Tanda petik. Maka itu, hendak ia lanjutkan serangannya. Untuk itu hendak ia menangkis dulu, baru ia menikam. Selagi Tan Hong memikir demikian, In Lui telah bekerja. Sekonyong-konyong Hang Hu menjerit, disusul, dengan rubuhnya tubuhnya. In Lui telah berlaku sangat sebat, selagi pedang Tan Hong melayani golok lawan, ia menyambar kaki orang, tepat ujung pedang itu mengenai sasarannya, maka bahna kaget dan sakit, jago dari kota raja itu tak dapat injak tanah lagi. Tan Hong terkejut karena herannya. Ia menduga, dengan mencelatnya Hang Hu, pedang Nen Lui akan menemui tempat kosong seperti pedangnya sendiri. Dengan lompatan lehye tateng atau ikan gabus meletik, Hang Hu mencelat bangun, terus ia pandang kedua lawannya dengan menyeringai. Ia mengibaskan sebelah tangannya, lalu ia berkata, benar liahai sepasang pedang kamu. Sekarang kamu boleh pergi. Hoan Tiong sudah mendampingi kawannya ini. To'ako, secara demikian mudah kau membebaskan mereka ia menegur. Ya, jawab Hang Hu. Kunco Itgan, Ko'ai Ma Itpian. Biarkan mereka pergi. Hoan Tiong seperti menggerutu Kunco Itgan, Ko'ai Ma Itpian, gentleman dengan sepatah kata, kuda. Jempolan dengan satu cambukan, tapi ia berdiam tidak berani ia mengucapkan kata-kata. Mereka bukannya orang-orang jalan hitam kata Hang Hu pula. Dengan melepaskan mereka, kita tidak mendapat salah. Kenapa kita mesti serakahkan jasa semacam ini? Merah wajahnya Hoan Tiong. Oleh karena kau yang menanggung jawab, To'ako, kita tidak dapat berkata apa-apa lagi katanya. Hang Hu segera berikan titahnya untuk memberi jalan kepada kedua anak muda itu. Tio Tan Hang menghormat pada komandan Kim Yewia itu. Dua kali kita telah bertempur, masih belum tahu aku si dan namamu, berkata Hang Hu. Sebenarnya kau datang dari mana? Tan Hang bersikap lesu, ia menguap. Kau orang si Tio, aku juga orang si Tio, sahutnya. Tio kau tidak sama dengan Tio aku, akan tetapi pada 500 tahun yang lalu, kita berasal dari satu keluarga. Maka itu, baiklah aku panggil kau To'ako. To'ako, ia tambahkan, adikmu telah lelah sekali, di sini pun banyak orang dan berisik, tidak dapat aku tidur di sini, karenanya, maafkan aku, tak dapat kami temani kau lebih lama pula. Tanda petik. Wajah Hoan Tiong berubah pula menjadi merah, tidak demikian dengan Tio Hang Hu, dengan sikap wajar dia malah tertawa. Kau Jumawa, kau juga gagah, tidak kecewa aku mendapatkan saudara satu si sebagai kau, ia kata. Baiklah saudara, kau boleh pergi. Tan Hang segera bersenanjung, jikalau masih ada sifat orang Kang Ou, orang menjadi jenderal pun tidak kecewa. Air biru, gunung hijau, di belakang hari nanti kita bertemu pula, saudara, aku pergi ia tambahkan. Terus ia tuntun tangan In Lui untuk diajak turun gunung di mana tidak ada satu serdadu juga yang merintangi mereka. Di sepanjang jalan, In Lui terus bungkam. Setelah melalui kira-kira tujuli, mereka tinggalkan tentera negeri jauh sekali di belakang mereka. Di depan mereka terdapat jalan simpang, tiga, di situ Tan Hang menguap. Adik kecil, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu, ia kata pada kawannya. Jalan yang di tengah ini untuk ke kota Cengteng, yang di kiri untuk ke kota Loanshin. Aku pikir, baik kita menuju ke Cengteng saja. In Lui kebutkan bajunya. Kau ambil jalanmu, aku ambil jalanku. Ia menyahut dengan dingin. Tan Hang melengak. Demikian rupa kau benci aku, dia tanya. In Lui menyingkir dari pandangan orang, ia kerutkan alis. Aku haturkan terima kasih yang kau telah menolong aku. Si Nona berkata pula, akan tetapi permusuhan kita kedua keluarga, tidak ada jalan untuk memecahkannya. Ah, siapa suruh engkong menutup metu siang-siang, coba ia masih hidup? Mungkin aku dapat menasehati supaya dia mengubah pikirannya. Sekarang sudah tidak dapat lagi. Pesan dari leluhur, Karya. Bagaimana? Turunannya dapat menentangnya. Ah, ini dia takdir. Aku tidak percaya takdir, kata Tan Hang, tegas. Kalau kau tidak percaya, habis kau mau apa sih? Nona tanya. Baiklah, kau boleh pergi. Jikalau kau menuju ke timur, nanti aku menuju ke barat. Wajah Tan Hang tampaknya muram. Jikalau sudah pasti kau hendak menuntut balas, kenapa kau tidak lakukan itu sekarang saja? Dia tanya. Ia lesu sekali. Merah metu inlui, kakinya terus menindak. Ia berjalan dengan sangat cepat, tidak ia menoleh.